Selamat pagi dan selamat sahabat kita ucapkan dari studio HCBN kepada seluruh pemirsa yang ada di seluruh nusantara Apa kabar semuanya? Gimana penonton yang ada di studio juga? Selamat sahabat dan selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah dan juga pemirsa yang ada di studio Kami ada kehadiran tamu disini dari keluarga Iriandi, disini ada mamanya, tantenya, ada adenya dan juga ada oma juga disini Dan kami harapkan juga pemirsa yang ada di seluruh nusantara yang mungkin belum sempat untuk pergi ke gereja atau memang karena jarak dan masalah cuaca Bisa juga terus berbakti bersama kami disini melalui stasiun HCBN pastinya Dan kita akan berbakti satu hari full ya Bang? Ya satu hari full acara live dari jam 10 sampai jam 6 sore penutupan hari sahabat Apabila saudara-saudara rindu untuk mengajak saudara-saudara atau tetangga yang ada di samping rumah juga daripada hari sahabat mereka tidak tahu melakukan apa Undang mereka ke rumah kalian untuk berbakti bersama untuk mendiskusikan kalau ada pertanyaan kirimkan SMS kepada kami Tentunya kami tidak memiliki semua jawaban atas semua pertanyaan tetapi ini adalah ruang diskusi ya Ruang diskusi yang kita dapat diskusikan bersama-sama Kita akan belajar bersama-sama Bang ya Ya kita akan belajar bersama-sama dan kita akan diskusikan dan sumbernya hanya berdasarkan dari Alkitab saja ya Masihnya demikian Tapi sebelum kita mulai langkah baiknya apabila kita berdoa ya saudara-saudari Stefani Boleh kita berdoa dulu Mari kita satu dalam doa Bapak kami dalam surga kami sungguh bersyukur Tuhan satu sahabat lagi mendekati kepada ketangan Tuhan Yesus yang kedua kali Terima kasih Bapak kami boleh sungguh merasakan kasih karunia Tuhan kepada kami Kami boleh terus diingatkan bahwa Engkau adalah pencipta kami dan kami adalah milikmu sepenuhnya ya Tuhan Hadirlah bersama kami saat ini ya Tuhan Beserta juga pemirsa di rumah dan saudara-saudari kami di studio ini Biar roh kudus Tuhan yang akan boleh menonton kami Berbicara kepada kami dan ajarkanlah kami berkata-kata berpikir dan bertindak sesuai dengan Tuhan Terima kasih Bapak kami rindu hari ini kehidupan kami boleh diubahkan Kami rindu Tuhan kami hari ini boleh menjadi injil yang hidup Terima kasih Bapak ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami Terutama dosa-dosa yang belum kami akui dosa-dosa yang masih terselubung ya Tuhan Dan Tuhan tolong berkati setiap peralatan teknis yang kami gunakan Kiranya Tuhan susikan terlebih lagi susikan kami yang hari ini memelani Engkau ya Tuhan Terima kasih Bapak terpujilah namamu kekal selamanya Kendak Tuhan yang menjadi kehidupan kami bukan kendak kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Amin Baik sebelum kita mulai langkah baiknya juga kita menyanyikan satu buah lagu ya Satu buah lagu untuk Tuhan bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Sio nomor 302 Sebab dalam hati kita nih kayak saya sendiri merasakan dari tadi malam Saya merasakan suka cita yang luar biasa karena hari sabat ya sudah tiba Oleh sebab itu mungkin kita bisa buka lagu Sio nomor 302 Untuk menyatakan bahwa ada lagu suka cita dalam hati kita Dimana hari sabat ini kita sudah yakin dan percaya Pasti akan berkat yang melimpahkan menjadi bagian bari kita juga ya Gimana saudara Pani merasa suka cita gak hari sabat ini Suka cita sekali Oke kita buka lagu Sion kita nomor 302 Bagi pemirsa yang tidak memiliki lagu Sion Bisa baca lah air kaca kita Tetapi yang memiliki lagu Sion bisa buka lagu Sion halaman 302 Dalam hatiku ada lagu Sama-sama Dalam hatiku ada lagu Datangnya dari surga Datangnya dari surga Datangnya dari surga Datangnya lagu yang lebih merdu Itulah lagu cinta Dalam hatiku mendengarlah lagu Merdu senang dari sungai yang terang Dalam hatiku mendengunglah lagu Kesintahan Yesus Ayat kedua Kucinta Yesus yang telah mati Dan membasu dosaku Ditaruhnya lagu dalam hati Yang ku nyanyikan selalu Dalam hatiku mendengunglah lagu Merdu senang dari sungai yang terang Dalam hatiku mendengunglah lagu Kesintahan Yesus Ayat ketiga Ku akan nyanyi lagu itu Dengan malaikat semua Betapa indah Betapa merdu Dengar minuan surga Dalam hatiku mendengunglah lagu Merdu senang dari surga yang terang Dalam hatiku mendengunglah lagu Kesintahan Yesus Wah lagu kecintaan Yesus Apakah di hati kita ada lagu-lagu mendengung Tentang aduh saya cinta sama Yesus Hari sahabat ini saya ingin memberikan yang terbaik bagi dia Apakah ada? Gimana saudara Pani? Ada gak di hatinya? Ada banget bang Ada banget ya Dan harusnya itu terpancar dari ekspresi kita ya Kalau kita merasa bahwa Yesus ada dalam hati kita Pasti akan terpancar ya Dari senyumnya Dari perkataan Dari perbuatan Dari kehidupan kita Dan juga dari pelayanannya pada hari sahabat ini Bagaimana pemirsa yang di rumah Apabila memang tidak sempat Aduh saya gak sempat melayani ke gereja saya Tetapi ingat Kita masih bisa melayani keluarga kita Anggota keluarga kita di rumah ya Dengan tadinya setiap hari Satu minggu bekerja Marah-marah Akhirnya ini hari sahabat Saya ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan Dengan cara melayani sesama Oh tadinya suka marah-marah sama adeknya Akhirnya jadinya baik Bukan hanya hari sahabat ini pastinya ya Harus setiap hari bang Iya harus setiap hari Tetapi mulailah latihan itu Daripada hari ini Yaitu hari sahabat yang indah ini ya Seperti itu Baik Pada hari sahabat ini Kita akan mulai membelajar firman Dari buku sekolah sahabat kita Bagi pemirsa yang ada di rumah Kalau masih belum mengetahui sekolah sahabat kita seperti apa Sekolah sahabat kita adalah seperti ini Warnanya coklat sambulnya Judulnya adalah Carilah Tuhan dan hiduplah Judulnya adalah Carilah Tuhan dan hiduplah Pelajaran besar dari para nabi kecil Ada nabi kecil Ternyata nabi kecil dan nabi besar Nabi-nabi kecil ini mungkin menulis Bukannya karena kuasanya Lebih kecil bukan Malah menurut saya nabi kecil ini Kalau berdasarkan arti itu Sangat-sangat besar Tidak ada nabi kecil besar dalam segi kuasa Tetapi nabi kecil yang tulisannya Dari segi tulisannya Ya mungkin dari pendek-pendek Baik Kalau kita boleh review Sahabat yang lalu yang masih belajar Dan masih ingat Kita belajar tentang apa Masih ingat gak Stephanie? Belajar mengenai Hosea ya? Masih Hosea Bagus sekali Masih hafal Bagaimana pemirsa yang di rumah Masih hafal Yang pemirsa yang di studio Masih hafal ya tentang Hosea Kalau kita lihat tentang Hosea ini Luar biasa sekali Melambangkan umat-umat Tuhan Bukan hanya pada zaman Israel saja Tetapi pada zaman ini Dimana dia berselingkuh dengan Atau disuruh nikah Persinahan rohani Persinahan rohani Kemarin ada pernyataan menarik Dari teman saya Melakukan persinahan jasmani Merupakan lambang juga Dari persinahan rohani Karena ada persinahan rohani Makanya tercetuslah Persinahan jasmani Jadi gak bisa dilanggar Oh saya hanya melakukan persinahan jasmani Oh enggak Melakukan persinahan jasmani Karena sudah melakukan persinahan rohani Seperti itu ya Jadi kalau milikan satu Memang betul Melanggar satu hukum Tuhan Melanggar semuanya sebenarnya Dan sekarang Pemirsa yang di rumah Ada yang tahu Kitab apa yang akan kita pelajari? Ada? Kitab apa? Kitab YOL Aduh kitab YOL Sangat luar biasa Tadi pagi Saya juga baca kitab YOL Ada tiga pasal Pasal satu Pasal dua Pasal tiga Dan saya baru kaget Dulu waktu itu saya pernah baca-baca Sepertinya gak sedalam ini Gak senikmat ini Tetapi waktu kita baca tadi pagi Wah Ternyata Nabi-nabi kecil Yang dikatakan ini Menceritakan tentang Apa yang akan terjadi pada akhir jaman Khususnya bagi umat Tuhan Apakah yang mau sedia atau tidak sedia Gimana ya? Nubuatan juga berarti ya? Iya Mengajarkan tentang nubuatan Baik sebelum kita baca Bahas lebih lanjut Ayat hafalan yang terdapat Dari sekolah sahabat kita Terdapat di mana? Bisa dibacakan ya? Ayat hafalan yang terdapat Dalam YOL 2 ayat 11 YOL 2 ayat 11 Apa dikatakan? Dan Tuhan memperdengarkan suaranya Di depan tentaranya Pasukannya sangat banyak Dan pelaksana firmannya kuat Betapa hebat dan sangat dasyat Hari Tuhan Siapakah yang dapat menahannya? Jadi sebenarnya intinya Buku YOL ini bisa dibilang Mengingatkan kita Atau menjelaskan kita Mengenai hari Tuhan Itu hari penghakiman Penghari penghakiman Nah ngomong-ngomong tentang Penghari penghakiman Dari ayat ini saja Jangan kita baca YOL 1, 2, 3 Pasal 1, 2, 3 Tetapi dari YOL pasal 2 Ayat 11 ini saja Sudah menggambarkan Sebenarnya kedatangan Tuhan ini Sangat-sangat Apa dikatakan? Sangat-sangat hebat Dan sangat dasyat Kalau kita lihat Dengar kata hebat Atau dasyat Itu bagaimana itu? Dasyat itu memang Betul-betul dasyat Belum pernah dirasakan Akhirnya dirasakan Terus habis itu dikatakan Sangat-sangat hebat juga Wah ini Jadi kedatangan Tuhan itu Memang betul-betul luar biasa Kita akan lihat Bagaimana cara kedatangannya Atau tanda-tandanya setidaknya Mungkin ada beberapa video juga Yang akan tunjukkan Tetapi bagi pemirsa yang ada di rumah Yang ingin menanyakan Bisa SMS kepada kami Kesini ke layar kanan Mana nih? Kesini Kanan di bawah Ini ada nomor SMS kita Hotline di 08111 92 4226 Atau 92 ya 4226 HCBN Atau kirimkan kepada kami Ke pin Blackberry kami Yang juga tertera di layar kanan Kaca bawah televisi Anda Kita akan mendiskusi ya Bukan hanya tanya Apabila ada pertanyaan Ada jawaban Bisa dikirimkan kepada kami Kita juga menerima ya Ada beberapa SMS juga yang pernah masuk Bukan hanya pertanyaan Tetapi juga jawaban Atas pertanyaan tersebut Oke Jangan lupa kita ulang lagi Nomor teleponnya 08111 92 4226 Oke Baik kita bahas nih Apa nih tentang pendahuluan Yang bisa Fani bagikan Apa ya? Tentang apa ya kira-kira? Kalau kita pelajari buku Kalau kita pelajari dari buku Yowel sebenarnya Latar belakangnya kan Menceritakan Waktu itu Zaman-zaman Bangsa Israel Yang mengalami Apa ya? Sedang mengalami krisis kerohanian Sebenarnya Iya betul Kenapa dibilang krisis kerohanian? Karena saat itu lagi Dominan sekali Penyembahan berhala Penyembahan berhala Oke Jadi pada saat itu Bangsa Israel Menyatukan Penyembahan mereka Prinsip-prinsip ilahi Dan prinsip-prinsip kekafiran Betul Jadi menyatukan Antara tradisi manusia Dan Perintah-perintah Tuhan Tentang perintah-perintah Tuhan Nah pada sehari sahabat ini Kita juga akan pelajari Tentang bagaimana Tuhan menggunakan Apa dikatakan Dari penjahulan Tuhan juga bisa Menggunakan krisis Untuk membuatnya Membuat umat Tuhan peka Nah pertanyaannya saya nih Loh emang gak cukup ya Firman Tuhan ini Untuk membuat manusia ini Atau umat Tuhan ini peka Apakah gak cukup Tuhan itu Dahsyat adanya Kedatangan Tuhan Cahayanya Apakah memang gak cukup ya Kata-kata itu Sehingga manusia ini Menjadi peka Gimana nih kira-kira nih Mungkin Terkadang kita Terlalu bebal mungkin Mungkin Tuhan sudah sering Mengingatkan Terus menerus Saking sabarnya Tapi kitanya aja gak Terus berbalik sama Tuhan Ini ada pemikiran yang menarik Sebab begini Kadang-kadang orang bilang Aduh ini kedamaian ini Kan Tuhan mau berikan kepada kita Tetapi Apakah kedamaian ini Juga jahat Ada orang juga katakan demikian Apa jahat Kenapa Sebab kalau orang damai-damai Bayangkan Kalau orang tinggal di satu pulau Hanya damai-damai-damai Apakah dia akan mengingat Tuhannya itu Atau sesuatu yang lebih besar daripada dia Atau memang hanya terbuai Sama seperti kera Kalau di atas pohon Ada angin sepoi-sepoi Dia bisa jatuh Tetapi kalau angin keras Biasanya dia akan berpegang lebih kuat Nah mungkin juga seperti itu Arti dari Allah dapat menggunakan krisis Untuk membuat umatnya peka Mungkin Tuhan bukannya memberikan Tetapi Mengizinkan Mengizinkan Sebab Tuhan tidak pernah Memberikan apa namanya Pencobaan Pencobaan Tapi Mengizinkan itu terjadi Sebab yang segala yang jahat Berasal dari Dari si iblis ya Nah pada hari sabat ini Kita akan melihat Apakah Apa namanya Apakah Tuhan pernah menggunakan Apa namanya Krisis Nah kita bisa baca Kalau kita pelajari Kitab YOL Pasal yang pertama Ini sudah langsung Membicarakan tentang krisis Krisis tentang apa nih Kalau dikata kita bisa baca Tentang belalang Sebagai hukuman Tuhan Wah Ini sangat-sangat menarik Kalau kita baca Tadi pagi saya baca Saya garis-garis bawahnya Ada beberapa juga Yang masih saya belum mengerti Setelah dibandingkan Dengan pelajaran sekolah sabat ini Akhirnya Mengerti juga Ternyata Tuhan Pada waktu itu Ada tulah belalang Nah ada tulah belalang Nah belalang ini Unik sekali Sampai dikatakan Kesusahan itu Dikatakan Atau digambarkan Menjadi empat Bukan empat jenis ya Tapi empat Empat bentuk Apa namanya Satu ini Satu jenis Hama Tapi empat jenis nama katanya Dikatakan Belalang ini Belalang itu Belalang pengerap Belalang pindahan Belalang pelompat Dan belalang pelahap Dikatakan Waduh Ini kesusahan-kesusahan Yang dialami Atau diceritakan Yoel ini Ada artinya gitu loh Bagaimana nih Tanggapan saudari Fani Tentang kesusahan Dari pasal pertama Sebenarnya Sebenarnya mengenai Tulah balang ini Seperti apa ya Istilahnya Kalau kita belajar Tipologi Seperti lambang Dan penggenapan Jadi tulah balang ini Seperti Lambang Sebenarnya Seperti Amaran-amaran Kepada Kita Sebenarnya Tulah-tulah balang itu Bang Iya Pengamaran kepada kita Kalau kita baca Di paragraf pertama Dalam pendahuluan Dikatakan Sangat menarik Dikatakan begini Nubuatan Yoel Yaitu penghakiman Allah Di masa yang akan datang Allah akan membuat Tulah balang Sebagai perbandingan Kenapa harus perbandingan Apa yang dibandingkan Kalau kita baca lebih lanjut Dikatakan Tetapi penghakiman Yang sama itu Akan membawa berkat Yang tidak sepadan Bagi mereka Yang setia kepada Tuhan Dan mereka yang mengikuti Pengajarannya Itu tidak masalah Berapa keras Penghakiman dapat memimpin Orang kepada keselamatan Dan penebusan Bagi orang Yang hatinya terbuka Bagi Tuhan Jadi Kesusahan tulah Belalang ini Sebenarnya digunakan Oleh Tuhan Melalui Nabi Yoel Untuk memberikan Perbandingan Padahal Kalau kita baca Lebih banyak Tentang pasal 1 Dikatakan Ini ada tulah Belalang Sehingga Nabi Yoel Ingin mengingatkan Ini loh Ada kesusahan Yang terjadi Dikatakan Saking Kalau kita baca Lebih lanjut Saking susahnya Tulah ini Sehingga Apa yang melambangkan Kedamaian Apa yang melambangkan Kemakmuran Yaitu anggur Dan gandum Sudah habis Tidak ada Yang sebenarnya Itu harus Dipersembahkan Kepada Tuhan Habis dimakan Sehingga Ini merupakan Warning Atau peringatan Keras Ada sesuatu Yang Tuhan Ingin katakan Seperti itu Sebenarnya Sebenarnya Semua Hasil-hasil Adang Seperti jelai Seperti anggur Yang melambangkan Kemakmuran Kalau dalam Aplikasi kehidupan Kita sekarang Semua itu Kenyamanan Kenyamanan Keduniawian Yang bikin kita Hilang fokus Dari pada Tuhan Makanya Tuhan Memusnahkan Tuhan Ijinkan dunia Memusnahkan Karena Tuhan Memanggil kita Untuk kembali Sama Tuhan Kalau kita Pelajari lagi Ini seperti Tipologi Ini adalah Perbandingan Kenapa Apa yang terjadi Tuhan akan Memberikan peringatan Melalui bencana alam Itu sudah Kalau kita Belajar hari Minggu Bencana alam Atau bencana nasional Yang terjadi Nah pada saat Bencana nasional ini Terjadi Atau bencana alam Terjadi Yang nantinya Atau yang sedang Sedang forming Atau sedang terbentuk Sekarang Kita juga harus waspada Ini akan Melanda Umat manusia Atau umat-umat Tuhan Pada zaman hari ini Nah pada saat Itu terjadi Nah yang perlu Kita lihat adalah Pertama Satu Seberapa rusak Mungkinnya Kalau kita belajar Di pasal 1 Di kitab YOL Memang sangat-sangat Rusak sekali Rusak Atau kita bisa YOL 1 Ayat 1-12 Dikatakan Rusak sampai kering Dikatakan Sampai kering Sampai musnah Dibilang Iya sampai musnah Nah ini juga Melambangkan juga Bukan hanya kedatangan Tuhan Tapi setelah kedatangan Tuhan Apa yang terjadi pada Bumi ini seribu tahun Memang betul-betul Rusak dan kering Rusak dan kering Ini ingin digambarkan Tersilat oleh Melalui Nabi YOL Dikatakan Eh ini loh yang terjadi Kepada manusia Apabila manusia Tidak mau berbalik Kepada Tuhan Nah seperti itu Mungkin dari pemirsa Yang di studio Saudara Andre Atau siapapun Yang ingin memberikan Tambahan Bisa memberikan Tambahan kepada kami Atau ada tambahan Sejauh ini Tentang Pasal 1 Dikatakan Oke mungkin Saudara Andre Tadi kan seperti yang digambarkan Mengenai Pekabaran dari Nabi YOL Yaitu mengenai Belalang pelahap Sehingga hasil panen Pada saat itu Habis Betul Sebenarnya mungkin Untuk saat ini Sebagai alat barter Mungkin bukan alat Hasil-hasil Panen lagi Tapi Tuhan juga Sudah kasih amaran Ya Sebagaimana umat Tuhan pada akhir zaman Kalau saat ini kan Kita persembahan Pakai uang ya Ya betul sekali Persembahan Ataupun perpuluhan Pada saat itu Mereka Tidak bisa lagi Ngasih Persembahan Yang melalui Hasil panen tadi Ya betul Sehingga mereka Bilang Waduh Nabi YOL Sehingga sampai hasil Untuk persembahan kita pun Tidak ada Jadi sebenarnya Tuhan juga kasih amaran Ada waktunya Nanti gak bisa lagi Untuk jual beli Artinya ada krisis Ekonomi yang sangat besar Oke betul Secara finansial tentunya Atau keuangan ya Atau keuangan Nah sebenarnya Yang mau diberi amaran Pada Tuhan Tuhan juga bilang Sebenarnya bagi saya Yang terpenting itu jiwa Oke Jiwa yang bertobat Makanya di situ Dikasalkan Amarannya oleh YOL Bukan persembahanmu Yang Tuhan inginkan Iya Iya Tetapi yang Tuhan inginkan adalah Pertobatan daripada Dirimu Betul Jadi itulah yang Tuhan Kasih amaran kepada kita Saat ini Untuk segera mengadakan Yang namanya Pertobatan Tentu kita perlu Uang tersebut Untuk pekerjaan Tuhan Selagi masih bisa Digunakan Betul sekali Bukan untuk Apa Memperkaya diri Karena ada Waktunya itu akan Tidak bisa digunakan Seperti Belalang pelahap itu Melalap habis Empat belalang tadi ya Iya Empat belalang Mungkin saat ini Krisis ekonomi akan Bertubi-tubi Betul sekali Eropa sudah jatuh Ya Asia sebenarnya Sudah dikasih warning Kita pernah mengalami Krisis ekonomi Pada tahun 1998 Krisis moneter ya Krisis moneter Dan itu akan Lebih dasyat tentunya Sampai gak bisa Yang namanya Berjual-beli Betul Ini amaran kepada kita Adalah bertobat Bertobat Dan bertobat Mungkin itu Mungkin ada yang lain Sebenarnya kalau menyambung Dari pembicaraan Bang Andre Soalnya ini adalah amaran Ada waktu yang nanti Seperti di Wahyu kan Yang disebutkan ya Ada waktu yang kita Tidak bisa menjual Dan membeli Itu secara tidak langsung Seperti diberi Pekabaran Supaya Kita juga harus Mulai belajar Untuk country living Berarti Bang Oh iya Iya Ketika kita tidak bisa Membeli dan menjual Itu tidak bisa Menggunakan uang Kita belajar Hidup di Pedesaan Menanam sendiri Jadi kita menggunakan Makanan-makanan Yang kita tanam sendiri Tapi untuk Hubungan dengan country living Ini sangat menarik Ada konsep Sebenarnya Kalau menurut saya Country living itu Sebenarnya lebih kepada konsep Konsep Apa yang ingin Tuhan Mau kepada kita Apabila country living Ini agak Masuk sedikit Ke ranah yang lain Ini Tuhan ingin Mengajarkan kepada kita Sebuah pelajaran Penyangkalan diri Atau sebuah Kehidupan bertarak Lebih dalam lagi Kenapa? Pada saat kita tinggal Di pedesan yang Serba alami Tuhan ingin Kita untuk meninggalkan Keduniawian Atau kesenangan Kesedaran duniawian Melalui apa? Kesenangan terhadap Nonton televisi Kesenangan terhadap Mendengar lagu-lagu Duniawi Kesenangan terhadap Pergi-pergi ke mall Hanya untuk Untuk membangkitkan Membangkitkan Nafsu belanja kita Hanya kesenangan Dan yang lain-lain Sebenarnya Itu ada Prinsip-prinsip Yang ingin diajarkan Yaitu prinsip Penyangkalan diri Tapi itu Di ranah lain Atau di daerah lain Tetapi yang saya ingin tambahkan Belalang itu sendiri Tadi saya ingin tambahkan Lagi kepada Andrew Belalang sendiri itu Itu kan Sudah merusak ya Kami ini Menanam Kebetulan di luar ini Ada menanam Terong Ada menanam juga Tomat tadinya Dan sekarang ada Sambiki atau labu Nah Kalau kita lihat Daunnya ini Sering bolong-bolong Karena kenapa? Karena memang ada hama Saya belum pernah lihat Ada juga belalang Tapi mungkin Hama yang memakan daun ini Bukan bahannya belalang Hama yang lain Tetapi dikatakan Belalang itu sendiri pun Bisa sangat-sangat merusak Nah Kenapa diingatkan Di Apa namanya Di kitab YOL 1 Ayat 4 Dikatakan Belalang pengirip Belalang perindahan Belalang pelompat Belalang pelahap Semuanya ini perusak Tetapi tingkatannya Semakin tinggi Semakin tinggi Semakin tinggi Semakin tinggi Ini ada keterangan Dikatakan YOL menggunakan Empat istilah Berbeda untuk belalang Dikatakan Untuk maskut Menunjukkan kehebatan Tulah yang menyeluruh itu Kancuran yang disebabkan Oleh belalang Bahkan bertambah buruk Karena kekeringan Jadi Ini menceritakan Secara tidak langsung Bahwa Kesusahan nanti Yang akan terjadi Akan semakin buruk Semakin buruk Semakin buruk Kita lihat Dolar waktu itu berapa? 2.500 Bayangin Kalau dolar 2.500 sekarang Sekarang sudah berapa? Sudah 9.400 Atau 9.500 Semakin susah sekarang Semakin susah Bukan saya ingin mengikuti ya Atau informasi tentang uang Enggak Tetapi harga emas pun sekarang Sudah menurun Beritanya Segala sesuatu Sudah terjadi ini Ini belanjaan di dapur juga Bawang-bawang aja Bawang saja sudah 40 Dari 14.000 Ini semakin susah Apakah manusia Sekarang di dunia ini Tidak menganggap Sesuatu sedang terjadi Apakah belalang-belalang Pelahap itu Yang tadinya kita rasakan Hanya belalang pengerib Sekarang mungkin sudah Di belalang pelompat Yang tinggal menunggu Belalang pelahap Semakin meningkat Semakin meningkat Semakin menangkipat Bangun Yang diinginkan oleh Tuhan Adalah kita bangun Dan apa yang perlu kita lakukan Adalah dalam YOL 2 Ayat 13 Ini yang hubungan Dari saudara Andre bilang YOL 2 ayat 13 Apa yang dikatakan Koyakanlah hatimu Dan jangan hanya pakaianmu Hanya jangan pakaianmu Gimana saudara Andre Terima kasih juga Tadi tambahan Daripada Joshua Jadi sebenarnya Walaupun tadi Sempat mau Apa tadi Ada sesi yang lain Yang mengenai country living Saya juga ingin kasih tambahan Memang sebenarnya Proses pembelajaran Country living Itu adalah Suatu konsep prinsip Prinsip penyangkalan diri Dengan kerendahan hati Ya betul Karena bukan country livingnya Yang nanti akan menyelamatkan Karena dalam tulisan Ibu Wah juga Di saat tersebut Bahkan Di dalam Apa namanya Di Di desa itu sendiri Kita gak bisa Menghasilkan makanan Disitulah Tuhan bilang Jadi ketika kita country living Bukannya untuk mencukupi makan Karena memang gak bisa Betul Mati Dan Tuhan akan kirimkan Ya seperti zaman Eliya Jadi sebenarnya konsep Yang mau diajarkan adalah Belajar penyerahan Sepenuhnya Ya betul sekali Kepada Tuhan Ya Karena Tuhan yang akan Memberikan ke Kecukupan Ya 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 Tapi itu adalah proses Sama seperti tadi Belalang itu Tingkat kehancurannya Bertahap Ya Segala sesuatu karakter Itu proses pembelajaran Ya betul Artinya ada keinginan Mulai be Belajar Belajar bagaimana Untuk mulai penyangkalan Diri Dan menjadi Yang namanya Apa itu Bertarak Bertarak Jadi bertarak itu Bukan hanya pola makan Segala seluruh aspek Kehidupan ini Adalah pola hidup Yang harus di Diadakan pertarakan Pertarakan menggunakan uang Pertarakan menjaga kesehatan Pertarakan menggunakan waktu Pertarakan menggunakan talenta Ya seluruh aspek Betul Itu tambahan Ya Ada tambahan lagi Sudah-sudah Oke tadi dikatakan Kita kembali lagi Ke apa Apa yang diminta Sama Tuhan sebenarnya Dengan semua yang sudah terjadi ini Nabi Yowel mengatakan Sebelum hari kedatangan Tuhan ini Ada tanda-tanda Yang akan terjadi Mungkin nanti kita akan juga Tunjukkan fillernya Yang sering juga kita lihat Ada tanda-tanda Tuhan Yang akan terjadi Sebelum dia datang Sebentar kita akan tampilkan Tetapi salah satunya mungkin adalah Apa Bencana nasional Ini bencana alam juga Ataupun bencana finansial Yang kita Yang dikatakan Dan yang kita Yang Tuhan mau lakukan Terhadap diri kita Setelah melihat ini Adalah bangun Bukan hanya bangun Tapi sadar Bukan hanya sadar Tetapi mulai bekerja Mulai bekerja Apa yang dikatakan Di Yohyal 2 ayat 13 Koyakanlah hatimu Dan jangan pakaianmu Zaman dahulu Di Raja Daud Juga dikatakan Kalau dia menyesal terhadap dosanya Dia akan koyakan pakaiannya Dia akan taruh debu di kepalanya Dia akan Nangis Nangis Berhari-hari Menunjukkan penyesalannya Dia akan dosa Mungkin yang hanya Cuma satu ya Mungkin hanya satu Nah kita harus Bindingkan dengan 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 diri kita Pada saat kita melakukan dosa Apakah kita menyesali dosa Yang kita lakukan Dengan melakukan Seperti demikian Tetapi dikatakan Bukan hanya itu Kitab Yohyal Jangan hanya koyakan pakaianmu Tetapi yang terpenting adalah Koyakanlah hatimu Waduh Koyakanlah hatimu Itu bagaimana Koyakan hatimu Kira-kira saudari Stephanie Koyakan hati Mungkin Kalau kita lihat pengalaman dulu Yang tadi mau bilang Raja Daud ya Iya betul Waktu dia yang melakukan Perzinahan dengan Mbak Siaba Dia berada-berada datang Bertelut sama Tuhan Menangis-nangis Dan berpuasa Minta ampun Atas dosa-dosa dia Mohon Tuhan ampun Dan Tuhan ubahkan Dan yang paling penting adalah Setelah kita mengoyakan hati Itu adalah Ada proses Pertobatan itu Bang Perubahan hati Oke Betul Betul sekali Ada tambahan lagi Dari pemirsa yang ada di rumah Mungkin ada pertanyaan Kalau ada Mungkin bisa ditampilkan Tapi sebelumnya mungkin Dari pemirsa yang ada di studio Mungkin dari teman kita Andre lagi Atau dari Ibu Enggak ada Oke Baik Andre ada Oke Kalau tidak ada kita sambut Mungkin ada lagi tambahan dari Fani Tidak ada Mungkin kita sambung ke hari Senin ya Boleh Bang Dibilang teriup Teriup lagi Tiuplah terompet Ah Tiuplah terompet Apa ini Tiuplah terompet nih Dikatakan kita baca Ketika bencana alam terjadi Mereka mempertanyakan Beberapa pertanyaan Seperti Mengapa Allah membiarkan ini terjadi Mengapa ada orang hidup Sementara yang lain mati Apa yang pelajaran Yang bisa dipelajari Pada saat Bencana alam terjadi Jangankan nanti Tula ya Kalau kita lihat Tula itu Sangat mengerikan Waktu itu kita pernah bahas Tula itu sudah diberikan Apa-apa Tapi yang terakhir itu Yang sangat mengerikan ya Memang karena sudah Sangking bebalnya Yang terakhir adalah Anak sulung mati Anak sulung mati Kalau memang Keadaan finansial Enggak bisa membangunkan kalian Kalau memang Darah Enggak bisa membangunkan kalian Kalau memang Hujan es yang jatuh Enggak bisa membangunkan kalian Kalau penyakit sampar Pada ternak Enggak bisa membangunkan kalian Yang terakhir Pada saat Anak sulung Anda mati Atau diambil Mungkin itu bisa Membangkitkan kalian Jangan sampai Gimana nih Pak Ini sebenarnya Kalau runtut Apa Rentetan ini Memang Yang terakhir itu Dikasih anak sulung mati Memang betul-betul Tamparan Ini karena kamu Enggak mau dengar Ini karena Kamu enggak mau Melakukan segala sesuatu Ini sudah saya kasih Yang terakhir Yang pasti akan Membangunkan kamu Karena memang Anggota keluarga kita Ada yang hilang Sehingganya bisa bangun Apakah kita mau Sampai seperti itu Gimana komentarnya Wah sebenarnya Kalau misalnya Kita lihat Mengenai Trompet ya Biasanya bisa diartikan Dalam arti Amaran Sebenarnya Trompet itu Jadi mungkin Melalui Trompet ini Kita bisa diingatkan Bahwa Tuhan Menunjukkan Memberikan Amaran-amarannya Tadi melalui Kedan-kedan alam Tadi Terus juga melalui Perkataan-perkataan Para nabinya Tetapi Yang luar biasa Dari Tuhan ini adalah Tuhan kita penuh kasih Tuhan tidak hanya Memberikan tadi Amaran-amaran Atau tulah-tulah Tapi Tuhan juga Berinisiatif Selalu memberikan Solusinya Buat kita Solusinya Kepada kita Mungkin ada tambahan Sebelum kita Tambahkan Oh ya Sudara Ada tambahan Mengenai amaran Kita punya Tuhan Tuhan yang adil Dia tidak pernah Memberikan sesuatu Tanpa memberikan Amaran terlebih dahulu Semua kasus Apapun Pasti ada amaran Apalagi Tuhan Kita yang adil Saya sebagai Salah satu contoh Mungkin kita ingat Tahun 2004 Itu ada tsunami Yang besar di Aceh Iya betul Jadi satu tahun yang lalu Saya kesempatan Untuk mengadakan Pelayanan di Aceh Ada gereja kita Di sana Gereja Advent Walaupun saat ini Sedang mengalami Gangguan Sehingga mereka Tidak boleh beribadah Harus beribadah Di rumah Oke Nah ini persis Di kota Banda Aceh Jadi waktu Kejadian itu Itu persis Tanggal 26 Desember 26 Desember 26 Desember Karena 25 nya Hari Natal ya Itu hari Sabtu Hari Sabtu ya Jadi bagi mereka Ah enggak kurang Pas ini Jadi mau Adi Natal kedua Oke Jadi ini cerita Dari sebagian Ada orang-orang gereja Yang disitu Dia ingin menyaksikan Nah Tuhan itu Cukup adil Ya sebenarnya ya Jadi sebenarnya Event pada saat kejadian itu Adalah hari Minggu Sehingga enggak ada Orang Yang berada di Bangunan-bangunan besar Oke Jadi memang lagi Situasi libur Ya Sehingga yang pertama terjadi Itu gempa Yang sangat besar Oke Jadi gempa Yang cukup besar Sehingga seluruh Bangunan-bangunan itu Rubuh Ya Enggak ada memakan Korban yang banyak Disitu Karena kenapa Enggak ada orang Yang sedang beraktivitas Di dalam gedung Hari Sabtu ya Hari Minggu ini Hari Minggu Hari Minggu Ya Jam 7 atau jam 8 pagi Oke Sehingga memang Kejadian tersebut Tidak langsung terjadi Namanya tsunami Tsunami itu terjadi Satu jam Setelah gempa itu terjadi Satu jam Waktu yang cukup lama ya Waktunya cukup lama Oke Sebenarnya Tuhan kasih amaran Sehingga pada saat itu juga Air surut Berkilo-kilo meter Di pantai Ya Jadi itu air surut Jadi ada satu kejadian juga Kebetulan di daerah Pesisir pantai itu Ada batalion-batalion Abri Dan ada seorang Kapten atau mayor Saya kurang tahu persis Menurut kejadian di sana Dan dia melihat Ada sesuatu gejala alam Yang aneh Oke Sehingga dia bilang Saya enggak tahu apa yang terjadi Cuma ini adalah gejala alam Yang aneh Jadi dia bilang Kepada seluruh pasukannya Yang dipimpin Dia bilang Siapkan seluruh Peralatan kalian Ikut saya lari ke Ke gunung Dan dia tembakan Beberapa kali Senjatanya Dar Dar Semua orang bilang Ada apa ya Ada apa Dia bilang Pokoknya ada gejala yang aneh Ikut saya lari ke Ke gunung Oke Jadi beberapa kelompoknya Ikut dia ke gunung Ya Karena waktu cukup panjang Satu jam Sebagian turun Dan bilang Ini kapten ada aneh-anehnya Oke Tapi sebagian orang Mengikuti Karena mereka tinggal Di darah pesisir Pantai Semua orang lari ke pantai Karena banyak ikan Oh banyak ikan ya Ikan itu banyak sekali Menurut kejadian mereka Dan bilang Ini ajimumpung Atau berkat dari Tuhan Berkat popok Biasanya kita susah Nangkep ikan Ini ikan Banyaknya minta ampun Oke Sehingga banyak orang Lari ke pantai Ngambilin Yang namanya Ikan-ikan tersebut Dan tidak lama Kemudian ombak Hampir 20 meter Itu menggulung Habis Orang-orang yang di pantai Itu yang ngabelikan Orang-orang yang di pantai Dan mereka Cukup waktu Sebenarnya Cukup waktu Dan disitu juga Ada kesaksian juga Ada beberapa Umat muslim Yang mengikuti Perintah itu Naik ke kubah Oke Yang naik ke kubah Dan orang yang berada Di kubah itu Juga diselamatkan Ini bukan masalah Kristen Ataupun non-Kristen Oke Semua umat Yang mendengarkan Amaran Tuhan Tuhan selamatkan Amin Menurut apa yang Dia ketahui Tetapi Bagi yang mengerti Akan kebenaran Akan dituntut Terang yang lebih Lebih besar Dan bagi kita Yang mempunyai Amaran terang Harus membagikan Tidak bisa Yang namanya Berdiam Berdiam diri Oke Dan itu mengingatkan Kembali Kejadian Airbah 120 tahun Tuhan kasih amaran Bangsa Amori Sebelum mereka Dimusnahkan oleh Bangsa Israel Tuhan kasih waktu 400 tahun Untuk bertobat Tuhan tidak pernah Memberikan Yang namanya Bencana Tanpa memberikan Yang namanya amaran Saya juga mau baca Di Yeskel 33 Ayat 11 Yeskel 33 Ayat Ayat 11 Bagi pemirsa Yang ada di rumah Bisa dibuka Alkitabnya Yeskel 33 Ayat 11 Kalau tidak Bisa dibaca Di layar Kaca Anda Di sebelah bawah Yeskel 33 Ayat 11 Yeskel 33 Ayat 11 Katakan kepada mereka Demi aku yang hidup Beginilah firman Tuhan Yahweh Aku tidak berkenan Atas kematian Orang jahat Kecuali Orang jahat itu Berbalik Dari jalannya Supaya Ia dapat hidup Berbaliklah Berbaliklah Dari kelakuanmu Yang jahat Ya Mengapa Kamu harus mati Hai keluarga Israel Tuhan tidak Pernah Berkenan Senang Melakukan Yang namanya Pembunuhan Karena harus Mengerti Prinsip dasar Kasih Tuhan Itu adalah Kasih Jadi dia tidak Pernah berkenan Dia ingin Orang Pasik pun Sejahat-jahatnya Orang itu Berbalik Atau bertobat Supaya memperoleh Yang namanya Hidup yang Gekal Itu sangat menarik Sekali ya Sebab Memang betul Kadangkala kita bilang Tuhan ini Tuhan ini Tuhan ini Jahat sekali Masa tiba-tiba Dikasih bencana alam Tiba-tiba Sebenarnya Sebenarnya Tidak ada Yang tiba-tiba Karena kan Kalau di Jepang Itu punya Yang namanya Peralatan yang Canggih Ini Lagi Tuhan Dia tahu Indonesia Tidak punya Detektor gempa Tapi dia Kasih yang namanya Warning Supaya lebih Ngerti Dikasih Waktu sejam Cuma Ya begitulah Cuma begitu ya Orang Apa ya Makanya ada juga Di dalam Runobot Kepada umat-umat Tuhan Setan akan Menggoda Secara Finansial Dikasih itu Berkat Dengan Mudah Untuk Tertarik Secara Finansial Dia bilang Sejauh ini kok Kayaknya susah banget Ini kok Gampang sekali ya Mereka Turun Dan yang namanya Bada itu akan Menggulung Untuk Membagikan juga Saya pernah Beri sikuskan oleh Teman saya Iriandi Dia punya teman Di Bandung Dikatakan Teman-teman saya Ini kok Belakangan ini Kok jadi enak Sekali hidupnya ya Kenapa Cari duit itu Gampang banget Dari Facebook Bisa cari duit Gampang Sekarang dia bisa Beli motor Beli ini Beli itu Beli ini Gampang sekali Kasusannya Kayaknya duit ini Yang datang ke dia Bukan dia yang datang ke duit Nah berdasarkan Amaran yang diberikan Oleh Ellen G. White Kepada kita Dikatakan Tuhan akan Menggunakan Uang itu Bukannya kita Cari-cari lagi Tetapi Uang itu Yang akan Didatang Nah Dicekokin Makan ini yang banyak Sehingga pada saat Kita merasakan Sudah damai Saya sudah Mapan Sudah nyaman Buat apa Tuhan Ngapain Tuhan Saya bisa sendiri Akibat saya kerja keras Siang malam Ini uang saya Bukan uang Tuhan Padahal dikatakan Segala sesuatu Uang Talenta Waktu Itu milik siapa Milik Tuhan Dan harus digunakan Untuk kepentingan siapa Untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan Jadi Ini memang Amaran yang sudah terjadi Pada saat Saya sangat-sangat tertarik lagi 120 tahun Kesempatan diberikan oleh Oleh Tuhan Kepada orang-orang Pada zaman Nuh 400 tahun Diberikan oleh Kepada Bang Bangsa Amori Sekarang Kita Sudah berapa lama Diberikan waktu Kepada Apa namanya Diberikan Kepada Kepada kita Nah Yang ingin saya juga Bagikan disini Ada Rentetan-rentetan Kejadian Yang Tuhan sudah katakan Dan sedang terjadi Dalam video yang Saya akan tunjukkan Mungkin video ini Sudah sering kita lihat Tetapi Ingin saya tampilkan kembali Agar kita Tidak tertidur Agar kita Menyadari Kitab Amaran Yang diberikan oleh Nabi Yowel Kepada kita Tentang hari Tuhan Yang sebentar lagi Akan datang Baik Kita akan lihat videonya Mungkin video ini Sudah sering dilihat Tetapi saya ingin Kita untuk melihat kembali Pengetahuan bertambah Bulan menjadi merah Sudah juga diamarkan Lihat tahun-tahunnya Dari tahun 1800 Ini sudah terjadi Ditulis di Matius Di kitab-kitab Dan sudah terjadi Spiritisme Apakah sekarang Sudah terjadi Semakin banyak Keduniawenan materialisme Seperti yang kita bilang Sudah semakin banyak Huruh harapan kejahatan Baru saja ada bom Di maraton Boston ya Di maraton Boston Apa lagi Kejadian-kejadian yang lain Wabah penyakit Flu burung Flu babi Segala macam Flu sekarang sudah terjadi Kelaparan Lihat Di Jawa sendiri pun Kita lihat Ada bencana kelaparan Bukan hanya di daerah Pulau-pulau Kalimantan Sumatera ujung-ujung Tapi di Jawa sendiri pun Sudah ada kelaparan Krisis ekonomi Harga emas sudah jatuh Harga-harga yang lain Sudah jatuh Harga bawang Sudah mahal Kita melihat ini Semungkin lucu Tetapi ini Sebenarnya amaran Yang sangat jelas Yang Tuhan sudah berikan Kepada kita ya Peperangan Permasalahan terorisme Nggak habis-habis Sampai sekarang Apalagi mungkin Dengan kasus Ada bombing ini Atau bom Terorisme ini Sedang terjadi Baru saja minggu yang lalu Terjadi Ini amaran semua loh Perang nuklir Mungkin ini Sudah pernah terjadi ya Nagasaki Hiroshima ya Ini sudah terjadi Sudah digenapi Wahyu 11 et 18 Apalagi Banyak lagi Yang kita akan lihat Permusuhan Lukas 21 et 10 Jangan kan permusuhan Antara negara Antara keluarga Antara RT pun Atau antara RW Meningkannya frekuensi bencana Kalau kita lihat Apa Aplikasi gempa Tadi pagi ada gempa Di Sumatera Utara Saya lihat di handphone saya Gempa bumi Semakin sering Banjir bandai Gelombang tsunami Tahun 2004 26 Desember Ini apa yang belum digenapi Sebenarnya Lukas 21 Orang mati ketakutan Karena kecemasan Banyak orang yang lompat Lompat Atau bunuh diri Gara-gara kecemasan Besok saya makan apa Mati bunuh diri Sia-sia Konyol Lihat Gunung-gunung Merapi Itu ya Kalau gak salah ya Dan sekarang Injil kerajaan dunia Sedang diberitakan Keseluruh dunia Melalui apa Melalui media Melalui door to north Atau dari pintu ke pintu Melalui evangel Apa namanya Penginjil literatur Melalui medical missionary Ini lihat Ini merupakan Amaran-amaran Yang Tuhan berikan Jangan kita menjadi Orang-orang Israel Modern Yang menggenapi Sesuatu yang Buruk terjadi Ini Apa ya Sangat disayangkan Masa kita mau mengulangi Kesalahan Ataupun bisa dibilang Kebodohan yang sama Gimana Saudara Fani Padahal kalau kita lihat Tadi ayat terakhir Dibilang Bang Dan apa Injil kerajaan dunia Ayat yang setelahnya Dibilang Jika kita melihat Semuanya ini Ketahuilah Bahwa waktunya Sudah sangat dekat Amaran penting sekali Bukan hanya diberikan Contoh-contoh ini Tetapi seperti kitab YOL juga Ketahuilah Hari Tuhan Sudah sangat-sangat dekat Bukannya hanya ini Apakah ini sudah digenapi Sudah digenapi Bencana alam Sudah digenapi Terorisme Sedang digenapi Krisis finansial Sedang digenapi Semua dalam tahap Sedang digenapi Dan akan semakin meningkat Dan seperti belalang Dikatakan Kita masih di pelompat Atau pengirin Tapi ini akan semakin parah Semakin parah Semakin parah Pertanyaannya Apakah Anda sedang bangun Sekarang Atau memang Senang terlelap tidur Ini pertanyaan yang sangat menarik Ada pertanyaan dari Pemirsa yang di rumah Atau dari Pemirsa yang di studio Mungkin Saudara Andre Tambahan lagi Jadi sementara Tuhan Bekerja terus Memberikan amaran Kita juga harus selalu ingat Bahwa setan juga bekerja Semakin keras Makanya disebut dengan The Great Contra Versi Pertentangan yang Sangat hebat Yang akan terjadi Bahkan dikatakan Tidak pernah akan terlihat Menuju Kesudahan Jadi dia akan bekerja Sangat Giat Dan Tidak mengenal lelah Makanya persis Seperti tadi Kejadian Misalnya sebagai salah satu Contoh saja Tsunami Ketika itu gempa Ketika keadaan Sepertinya dikasih waktu Dikasih waktu Jedah Waktu Itu orang Jadi merasa Terlena Jadi tadinya kan Menurut kesaksian Ada di daerah situ Ibu-ibu Yang tadi mau Natal kedua Karena gempa Waduh gempa 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 Tapi karena Ada waktu Luang Oh udah gak apa-apa kok Akhirnya Bapak-bapak mereka itu Rupanya nganter Pergi ke salon Pergi ke salon Di kota Banda Aceh Karena mau Natal Kedua Dia antar Itu nanti dijemput lagi Sekitar satu jam Jadi ini menurut kesaksian Karena kebetulan gereja kita Tinggal di kompleks Orang-orang yang mayoritas Kristen Batak Dan bapak-bapak itu Mereka kesaksian Tidak pernah ketemu lagi sama istrinya Jadi banyak yang duda Karena waktu mereka antar Itu Gelombang itu Masuk sampai kota Banda Aceh Sampai Ketengah kotanya Sehingga Waktu mereka Mau jemput lagi Mereka lupanya Gak bisa masuk Kedalam kota Karena kota Sudah lumpuh Dengan terpaan Yang namanya Badai Nah itulah sebenarnya Yang selalu Dikasih amaran Ada dua Selalu pertikaian Yang besar Satu-satunya Nanti mungkin akan dilanjutkan Pelajarannya itu adalah Kita butuh Roh Kudus Itu dia yang akan kita buka sekarang Di pelajaran hari Selasa Dikatakan Karunia Roh Karunia Roh Dikatakan juga Sebelum Disini ada Ada juga di kitab YOL Dikatakan Tuhan akan mengirimkan Hujan awal terlebih dahulu Sebelum hujan akhir Nah hujan awal ini Seperti apa Hujawan awal ini Kalau kita buka Kisah 2 Ayat 1 sampai 12 Kalau kita buka kisah ini Ini merupakan Apa Ini ya hari Hari Pantai Kosta Hari Pantai Kosta Di mana Tuhan mengirimkan Apa namanya Mencurahkan Roh Kudusnya Kepada murid-murid Ya Petrus dan Dan murid-muridnya yang lain Diberikan Suara Roh Kudus Untuk mengabarkan Ini tujuannya cuma satu Untuk mengabarkan Injil Nah Sering terjadi Pada zaman sekarang Orang mengatakan Hey Di gereja saya ini Sudah ada kecurahan Roh Kudus Nah kita ini sudah memiliki Bahasa Roh Dikatakan Wah Bahasa Roh Dimana Ya waktu pada saat Mungkin ada juga Kesaksian yang diberikan Dia masuk ke dalam Memang betul Katanya Bahasa Roh Dimana bahasa yang Tidak ada orang Sendiripun Mengerti Apakah memang Seperti itu Bahasa Roh Apakah Mungkin kita bisa buka Kisah Para Rasul 2 Kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul 2 Dikatakan Ketika hari Pantai Kosta Semua orang percaya Berkumpul di satu tiba Tiba-tiba turunlah Dari langit Satu bunyi Seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka Lidah-lidah Seperti nyala api Yang bertebaran Dan hinggap Pada mereka masing-masing Jadi wujudnya adalah Lidah-lidah api Di atas mereka Itu adalah Roh Tuhan yang turun Ke atas mereka Dikatakan apa yang dilakukan Dengan Roh Tuhan itu Ketika turun bunyi itu Berkumullah orang banyak Mereka bingung Karena mereka masing-masing Mendengar Rasul-rasul itu Berkata-kata Dalam bahasa mereka sendiri Dengan kata lain Di tempat itu Pada hari Pantai Kosta Karena memang ini Hari yang Hari yang kudus Menurut mereka Banyak orang dari seluruh negeri Datang ke sana Dikatakan Banyak sekali Dikatakan Dari orang Parsia Media Elam Mesopotamonia Judea Kapidoka Pontus Asia Sedangkan bahasa Arab Yahudi pun Atau kaya Itu banyak orang-orang di sana Dan tiba-tiba Waktu Roh Tuhan itu Dicurahkan Inilah mereka Katanya Inilah Apa namanya Karunia roh itu Karunia berbahasa roh Dimana Pada saat itu Dicurahkan Mereka mengabarkan Firman Tuhan Dengan suatu bahasa Yang dimengerti Oleh orang yang hadir di situ Dan bukan hanya Dimengerti saja Tetapi bahasa roh itu Seperti apa Kita baca di ayat 11 Ini intinya Intinya dikatakan Baik orang Yahudi Maupun pengandut agama Yahudi Orang Pengandut agama Yahudi Orang yang Orang kereta Dan orang Arab Kita mendengar mereka Berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan Perbuatan besar Yang dilakukan Allah Jadi Bukan hanya bahasa Yang aneh-aneh Tetapi Bahasa yang dimengerti Oleh orang yang ada di situ Tetapi Inti dari Pekabarannya Inti Pekabarannya Dikatakan apa Menceritakan Perbuatan Perbuatan besar Yang dilakukan Allah Tapi misalnya Kalau yang terjadi sekarang Bagaimana Enggak Udah Enggak Dengerti bahasanya Enggak ada Kata-kata Untuk memuji Dan memuliakan Allah Apakah ini Bisa dikatakan Karunia roh Apakah ini dibilang Oh dia sudah Kecurahan roh Hujan awal Mana Serupa Apakah memang Itu bisa dikatakan Kecurahan Hujan awal Atau kecurahan roh kudus Ini ada satu video Yang saya ingin bagikan kembali Mungkin bisa dilihat Sebagian dari Kecurahan Kecurahan roh ini Apakah memang Seperti ini Kita lihat ya Disini ada orang Yang sepertinya Terbakar apanya Yang tadinya lumpuh Bisa berjalan Ini ada yang Ada yang Kerasu Seperti kerasukan Ada yang Ada ter Aduh Saya gak mengerti Apakah memang Seperti ini Mungkin ada juga yang Berbicara Saya sengaja matikan Suaranya Dengan bahasa-bahasa Yang lain Ini mungkin Saya bisa pause Sampai sini saja Tetapi apakah memang Yang seperti ini Ada lagi yang Gambar yang lebih menarik Yang mungkin kita akan Tunjukkan dalam Siaran kita di HCBN Nama judul acaranya Adalah Strange Fire Ini bisa kita tunggu Sebentar lagi akan ada Tapi dikatakan Ini merupakan roh-roh Yang Menurut mereka Yang sudah diamarkan juga Di Apa namanya Tentang Spiritisme itu Yang tadi sudah kita lihat Inilah yang sedang terjadi Kita bisa memilahnya Dengan firman Tuhan itu sendiri Apakah di dalamnya Orang lain pada saat Kita bisa mengerti Sebab kalau bahasa roh Kita pasti akan bisa Yang kedua Harus memuji Atau menceritakan Perbuatan perbahasan Yang dilakukan Allah Kalau tidak ada Kedua-duanya Itu bukan dari Tuhan Kita bisa pastikan Dari kisah para rasul 2 Ayat 11 Bagaimana nih Ada tambahan dari Saudara Andri Atau dari Kau boleh sedikit sharing Sebenarnya Waktu saya masih Kuliah di Bandung Saya pernah diajak oleh Seorang teman saya Untuk menghadiri Sebuah kebaktian Yang ketika kebaktian itu Ada hal-hal yang ditunjukkan Seperti di video ini Jadi si Tanpa bermaksud Mendeskreditkan Siapapun Jadi Si pemimpin Gembalanya Pemimpin kebaktiannya Di depan itu Yang ketika berdoa Menumpangkan tangannya Ke Jemaat Yang dia ada di hadapannya Atau enggak Dia kunjungi Dia datangin Setiap jemaat Di bangku-bangku itu Terus Dia tumpangkan tangannya Ke wajah jemaatnya Dan kemudian Menjatuhkan mereka Jadi semua mereka harus Harus merebahkan dirinya Sebagai bukti Bahwa mereka telah Mengalami kecurahan Roh Kudus Mengalami berkat dari ilahi Dan Saat itu juga Si pemimpin Kebaktian ini Juga mengajak Semua jemaat Untuk Mari kita sama-sama Berbahasa roh Dibilangnya seperti itu Dan keluarlah Kata-kata yang Aneh Yang Yang tidak dimengerti Sebenarnya Sampai saya bertanya Sama teman saya Di sebelah pun Apa kamu mengerti Apa yang dikatakan oleh Pemimpin kebaktian itu Terus dibilang Sebenarnya kami sendiri Juga mengerti Dia bilang gitu Jadi mungkin Kau menurut saya Yang membawakan Tidak mengerti Yang mendengarkanmu Tidak mengerti Jadi Dipertanyakan juga Sebenarnya ini Message-nya Pesannya disampaikan Itu adalah apa Dan Ada satu hal lagi Saya pernah dengar Kesaksian Secara langsung Seorang pemimpin Kebaktian Gembala juga Saya bertanya Mengenai bahasa roh Saya tanyakan Bahasa roh itu memang Seperti itu ya Seharusnya memang Tidak dimengerti oleh kita Karena yang saya tahu Dari Alkitab itu Kita harus mengerti Dan harus memuliakan Berantuan itu kan Isinya Terus beliau berkata Bahasa roh Sebenarnya memang Tidak bisa dimengerti Seharus sama Semua orang lain Hanya pemimpin Gembala yang bisa Mengerti Bahkan beliau sendiri Bilang Sebenarnya ada Training khusus juga Untuk berbahasa roh Training khusus ya Berbahasa roh Jadi pas saya dengar Oh ada yang seperti itu Dan mungkin itu Agak-agak dipertanyakan juga Itu berasal dari Tuhan Atau berasal dari Yang lain Betul Sebab Kenapa kita bahas tentang Karunia roh ini Kenapa di Apa hubungannya Tentang amaran Yowel Bukan hanya Apakah ini akan terjadi Tetapi Sangat menarik Kalau kita buka Sekolah Sabat kita Di hari Selasa Paragraf kedua Dikatakan Dari ayat Paragraf kedua terakhir Tetapi nubuatan itu Akan mencapai Kepenuhan penyataan Rahmat ilahi Yang akan membantu Penyelesaian Pekabaran injir Pada akhir zaman Dikutip dari Buku Ellen G. White Alpha and Omega Jilid 8 Dikatakan dalam Konteks Yowel Pertobatan Karena memang ini Tujuan amaran ini Hanyalah untuk Pertobatan Pertobatan harus Diikuti oleh Pencurahan roh kudus Yang besar Nah Harus diikuti Kenapa itu roh kudus Pencurahan itu sangat penting Karena memang Pertobatan tanpa Diikuti yang itu Sepertinya Berbeda sekali Dengan tujuan Amaran dari Yowel ini Dan dikatakan Hal ini akan Membawa Pembaruan yang Luar biasa Pembaruan yang Luar biasa Berarti perubahan Hidup Perubahan karakter Iya Dikatakan Gantinya kehancuran Berkat karunia Akan melimpah Kalau memang katanya Dia sudah menerima Hujan akhir Dia sudah menerima Kecurahan roh Besoknya sedang main judi Atau besoknya masih Minum-minuman keras Besoknya lagi Eh dia terima lagi Oh berarti bisa Naik turun Naik turun ya Roh kudus itu bisa Masuk keluar Masuk keluar Tapi Apa yang dikatakan ini Kalau dia sudah Melihat amaran dari Yowel Atau bukan hanya Nabi Yowel saja Amaran tentang Akhir jaman Dia akan melakukan Suatu pertobatan Dan pertobatan itu Melalui imannya Diikuti oleh Perbuatan Bagaimana saudara Andri Sepertinya ingin Menambahkan sesuatu Yang lain gak ada Mau kasih tambahan Mungkin abis ini Kalau memang ada Mau kasih tambahan Biasanya kasih tambahan Tadi kan Fani sempat cerita Bahwa dari Suatu denominasi temannya Mengatakan Hanya orang-orang tertentu Yang bisa mendapatkan Yang namanya Pengertian terhadap Bahasa roh Dalam buku Alpha dan Omega Dan di Alkitab Juga bisa dibaca Dalam buku Injil Matius, Marcus, Lukas Dan Yohanes Ya tentunya Disini dikatakan Di bab yang kedua Latihan bagi Kedua belas Murid Untuk melakukan Pekerjanya Kristus tidak memilih Orang terpelajar Atau yang fasih Dari Sanhedrin Orang Yahudi Atau kuasa Roma Mengabaikan guru-guru Yahudi Yang membenarkan diri sendiri Pekerjaan yang agung itu Memilih yang rendah hati Orang yang tidak pelajar Untuk memasyurkan Kebenaran Yang akan menggerakkan Dunia Ini Itu baru gambaran Bagaimana Bagaimana Waktu Yesus Memilih Murid-muridnya Untuk bekerja Tentu pada saat ini Adalah Tuhan mau kasih Roh Kudus Kepada semua orang Untuk bekerja Karena nanti Aplikasinya Saya akan baca Di bab berikutnya Yaitu mengenai Hari Pentecostal Setelah dia Memilih tugas akhir Kepada 12 muridnya Dan dia akan Mengadakan yang namanya Pencurahan Roh Kudus Di sini saya baca Di bab Yang keempat Hari Pentecostal Alpha Omega Ketika bunyi itu turun Berkerumunlah orang banyak Mereka bingung Karena mereka Masing-masing mendengar Rasul-rasul itu Berkata-kata Dalam bahasa mereka sendiri Mereka tercengang-cengang Dan heran Lalu berkata Bukankah yang berkata-kata Ini orang Galilea Pada saat itu Yang sedang berkumpul Di situ dikatakan Waktu itu di Yerusalem Diam orang-orang Yahudi Yang pada saat itu Mereka sudah terpencar Keseluruh Daerah Yang bukan hanya Di daerah Yahudi Dan mereka lagi ada Hari Raya Kerohanian Mereka datang berkumpul Dan orang-orang Yahudi ini Dia sudah pasih Karena mereka mencar Ke daerah tadi Arab Saudi Daerah Asia Asia dan lain-lain sebagainya Waktu mereka datang Kedua belas murid ini Orang-orang yang sederhana Nggak pernah pergi Keluar kota Oke Ya Tetapi waktu Orang-orang Yahudi ini berkumpul Ya 12 orang yang sederhana Ini pendidikannya Mereka bisa berbicara Bahasa A Asing Ya bahasa asingnya itu adalah Bahasa luar negeri Yang nggak pernah mereka pelajari Orang-orang Yahudi ini Yang pernah keluar negeri Waktu balik Ya ibaratnya saat ini Mungkin ada orang Indonesia Yang sudah tinggal di Jerman Tinggal di Perancis Tinggal di Amerika Tinggal di Afrika Datang berkumpul di Indonesia Dan dia mendengar 12 orang yang nggak terpelajar ini Bisa berbahasa Bahasa Perancis Bahasa Jerman Bahasa Afrika Bahasa yang lain-lain Yang tidak pernah dipelajari Tapi poinnya disini Yang saya mau tekankan Ya Mereka itu menginjil Dan bersaksi Ya Jadi ketika dapat bahasa roh Harus ada semangat Menginjil dan bersaksi Ya Jadi Jiwanya itu Katanya disini Dalam konteks Lidah api Itu menandakan Semangat yang berapi-api Dalam menginjil Jadi bukannya hanya Satu hari itu Memang Bagian dari hidupnya adalah Mau menginjil Bersaksi Mengenai kebangkitan Kristus Ya Kemudian disitu dikatakan Imam-imam dan penghulu-penghulu Ya Ini para pimpinan-pimpinan agama Sangat marah besar Ya Terhadap orang-orang yang sederhana ini Tapi jiwanya bersaksi dan menginjil Ya Kemudian disitu mereka bilang Mereka ini Orang-orang yang bodoh Dan mereka ini mabuk Ya Kemudian Petrus berdiri Petrus menunjukkan kepada mereka Bahwa demonstrasi itu adalah Kegenapan dari nubuatan Joel Ya Dia menamarkan Hai kamu orang Yahudi Dan kamu yang tinggal di Yosalem Ia berkata Ketahuilah dan camkanlah orang ini Orang-orang ini tidak mabuk Seperti yang kamu sangka Karena hari baru pukul sembilan Tetapi itulah yang difirmankan Allah Dengan perantaran Nabi Yowel Ya Dengan perantaran Nabi Yowel Bahwa Hambah-hambamu laki-laki dan perempuan Akan kecurahan rohku Pada hari-hari itu mereka akan Bernubuat Ya Jadi Bukan poinnya adalah Bahasa roh berbahasa asing Ketika mendapat kecurahan roh Dia harus berapi-api Dalam yang namanya Bersaksi Dan menginjil Ya itulah sebenarnya bagian dari Pekabaran kesehatan Karena mereka Pengen berubah Jadi itu harus bagian dari Kecurahan roh Dapat roh Mau yang namanya Berubah Untuk yang namanya Menjadi pola hidup Lebih sehat Untuk membagikan Karena kesembuhan yang sebenarnya Ya adalah Kesembuhan di dalam tubuh Untuk mendapatkan Pengertian yang sepenuhnya Ya Dan karakter terbentuk Itu penyembuhan yang jauh lebih utama Makanya Tuhan mengatakan Dalam Ibu White Mujizat yang terbesar Adalah pertobatan Oke Tubuh ini boleh binasa Tapi kalau misalnya karakter kita Dirubahkan Waktu kedatangan Yesus yang kedua kali Kita gak binasa Tapi hanya tidur Makanya Mujizat yang terbesar adalah Pertobatan Pertobatan Tuhan orang lumpuh berjalan Dan lain dan sebagainya Betul sekali Ada tambahan Saudara Fani? Apa kita akan membahas Beberapa SMS Oh pertanyaan Pertanyaan Ada pertanyaan Ya Ini pertanyaan Mengenai hujan awal Dan hujan akhir Ya Dalam masa Zaman kita sekarang ini Jadi kalau secara pribadi kan Kita sudah dibaptis Ya kan Hujan akhir Pada saat Nanti Kedatangan Tuhan sudah dekat Ya Pada saat Seruan nyaring Sudah akan di 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 Kemandangkan Kalau secara pribadi kita sekarang ini Sesudah kita dibaptis Apa yang Apa Apa yang membuktikan kita Bahwa kita sudah menerima Hujan awal Karena kalau tidak ada hujan awal Kita tidak akan menerima hujan akhir Ya kan Jadi untuk diri kita pribadi Apa sih Apa sih yang kita Lihat dalam diri kita Bahwa kita itu sudah benar-benar Menerima hujan awal Hujan awal ya Karena Seperti kita merasa sekarang kan Sepertinya Iman kita Begitu-begitu saja Tidak ada Sepertinya tidak ada Peningkatan Seperti Monoton Oke Jadi tidak ada Tidak ada gerakan gitu Sepertinya Sudah ada kita menerima hujan awal Apa yang Apa yang membuktikan diri kita Bahwa kita sudah menerima hujan awal Itu ya Oke Baik Tadi mungkin sedikit sudah disinggung oleh Saudara Andre ya Pada saat menerima hujan Apa atau kecurahan roh kudus itu Kalau bisa kita bilang ada dua tahap Kedua hujan awal dan hujan akhir Pada saat kita menerima itu Ada pertobatan dalam hati Yang tadinya itu kita lihat itu dosa Kita tidak mau melakukan lagi Yang tadinya kita menyangkal Yesus Yang tidak mengenal Yesus Akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat kita Itu merupakan Bentuk awal dari kecurahan hujan awal Lalu pada saat menerima hujan awal itu Akan ditambahkan lagi Apalagi Apabila kita ingin menggalil Alkitab lebih dalam lagi Kita akan ditambahkan Kita akan menerima Apa namanya Firman-firman Tuhan yang baru Yang akan kita hidupkan Nah kuncinya sebenarnya Dalam Wahyu 2 ayat 10 Siapa yang bertahan sampai pada akhirnya Sampai kesudahannya Bisa dibilang gitu Dia akan menerima makota kehidupan Nah Untuk mendapat kecurahan Sepertinya ini Apa ya Kalau Ilustrasi yang saya ingin bagikan Yang sering dibagikan oleh saudara Ir disini Tentang Apa namanya Tentang sekolah yang diberi akreditasi Akreditasi Memang pertamanya Kalau bisa dibilang kalau hujan awal Adalah mengikuti Mengikuti segala sesuatu bentuk persyaratan yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan untuk membuka sesuatu sekolah Pada saat dia melakukan sesuai dengan kehendak atau sesuai dengan standar Akhirnya maka dia akan diakreditasi oleh Apa namanya Badan apa sih namanya B Ya badan akreditasi Terhadap apa namanya Terhadap sekolah tersebut Kalau memang memenuhi persyaratan Nah sama dengan kerahanian kita juga Kita sudah pada saat menerima itu Menerima roh kudus itu Kita menerima apa yang diperintahkan Tuhan Oke saya akan lakukan Kalau kita lakukan sepenuhnya Pada akhirnya kita akan dimetraikan Dengan dicuruhkan oleh Dengan dicuruhkan oleh Apa namanya Kehujahan roh akhir Tidak mungkin orang menerima Hujan akhir Apabila dia tidak setia pada saat Dia menerima hujan awal tersebut Nah bagaimana kita tahu Kita yang tahu diri kita sendiri Apakah kita ini suam-suam Enggak panas Enggak dingin Atau memang kita terus-terusan Pastinya manusia ada naik dan turunnya Tetapi kita lihat koreksi Apakah kita banyak turunnya atau naiknya Seperti itu Mungkin ada tambahan dari saudara Andre tadi Disitu dilanjutkan juga Dalam Tetap Alpha Omega Yang ke-7 Bab yang ke-5 Mengenai karunia roh Jadi setelah Pentecostal Disitu ada mengenai bab Mengenai karunia roh Dijelaskan seperti ini Sebenarnya roh kudus sudah ada Sejak dunia diciptakan Dan dia sudah bekerja juga Pada waktu perjanjian lama Sudah bekerja Cuma pada hari Pentecostal Sejak hari Pentecostal Pekerjanya jauh lebih full Disini dikatakan Sejak hari Pentecostal Sampai detik ini Sampai detik ini Penghibur itu telah dikirim Kepada semua orang Yang menyerahkan diri mereka Kepada Tuhan Orang itu harus menyerahkan dirinya Kepada Tuhan Tentu Roh kudus Juga bekerja Kepada orang-orang Yang belum menyerahkan Sebagai bukti Tadi dia penyerahan Di umat Aten adalah Baptisan Dia mau menyerahkan Dirinya Cuma kadang menjadi pertanyaan Kok kayaknya Roh kudus itu Yang tadi Joshua bilang Keluar masuk Keluar masuk ya Roh kudusnya gak pernah keluar masuk Kitanya ya Kitanya Yang menutup pintu hati Makanya disini dikatakan Roh kudus Itu selalu bekerja Sebagai penasehat Penyuci Pembimbing Dan bersaksi Lebih dekat Orang-orang itu Percaya dan berjalan dengan Allah Lebih jelas Dia mengerti Mengenai rencana Allah Terhadap kehidupannya Kemudian disini ditatakan Mereka yang pada hari Pentecostal Jadi murid-murid yang mendapatkan Hujan roh awal itu Disini katakan Dengan kuasa dari atas Tidak dibebaskan dari penggodaan Dan pergumulan selanjutnya Sedang mereka bersaksi untuk kebenaran Mereka berulang kali diserbu Oleh musuh segala kebenaran Yang berusaha merampok dari mereka Pengalaman Kristen mereka Mereka dipaksa bergumul Dengan kuasa yang dikaruniakan oleh Allah Untuk mencapai Ukuran kedewasan pria dan wanita Di dalam Kristus Yesus Jadi indah nih Jadi Tuhan izinkan Walaupun mendapatkan kecurahan roh Gak luput Dari yang namanya permasalahan Kenapa? Untuk mencapai kedewasaan roh Bagi pria dan wanita Jadi seperti sekolah Terus yang namanya karakter ini bertumbuh Jadi Kematangan kita di dalam roh Juga mengalami hal yang sama Kemudian disitu dilanjutkan Di bawah pekerjaan roh kudus Yang terlemah sekalipun Dengan melatih iman kepada Allah Belajar memperbaiki kuasa-kuasa Yang dipercayakan dan disucikan Murni dan bersih dan mulia Sebagaimana dalam kerendahan hati Mereka menyerahkan diri kepada pengaruh Yang membentuk dari roh kudus Mereka memperoleh kepenuhan Allah Dan dibentuk menurut rupa ilahi Jadi ya sekolah juga sebenarnya Bersama dengan roh kudus Agar kita peka Tadi katanya Harus selalu dekat Dengan roh itu sendiri Sehingga kita setiap hari peka Artinya kalau kita lagi gak peka Bukan roh kudusnya yang menjauh Gak pernah roh kudus menjauh Yang membentengi Sehingga suara roh kudus itu Tidak terdengar Amin Terima kasih Ini ada pertanyaan juga Dari pemirsa kita Di Bapak Sunarto Selamat sahabat Bapak Sunarto Selamat pagi Selamat bergabung bersama kami juga Dikatakan seperti ini Selamat sahabat HCBN Kami mau tanya Kata pertarakan itu apa? Tolong jelaskan Mungkin kalimatnya terlalu ini ya Mungkin tidak umum Pertarakan itu Bagaimana bisa bantu saya Yang saya ingin Yang saya tangkap juga Pertarakan adalah Satu usaha Dimana lebih Saya mau menggunakan kata moderate lagi Apa ya? Pertarakan apa ya? Suatu bentuk penyangkalan diri Dimana kita lebih Menahan diri Atau menahan Menahan nafsu kita Contohnya Bertarak dalam segi makanan Bertarak itu Katanya bagaimana Bahasa Indonesia Tapi kalau bertarak dari segi makanan Yang tadinya kita makan Sehari harus tiga piring Kita bertarak Atau mengurangi Menjadi Sesuai dengan kebutuhan kita Mungkin menjadi satu piring Nah seperti itu Bertarak Mengurangi Kalau tadinya kita sering emosi Kita bertarak dalam emosi kita Kita mengurangi 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 sampai Menahan diri untuk tidak marah Atau menahan diri untuk tidak marah Nah itu Kata dari pertarakan Ade Andri mungkin Dari segi kesehatannya bagaimana? Sebenarnya bertarak Bahasa Indonesia Kalau bahasa Inggrisnya kan Temperance Tapi Yang jauh lebih Mungkin familiar adalah Menahan diri Menahan diri Dari keinginan diri Untuk menyelaraskan dengan Apa yang Allah inginkan Jadi sebenarnya Bertarak itu adalah Kembali Kita mengerti Apa yang Allah inginkan Terhadap tubuh kita Oke Karena kan sebenarnya Karena ada penyimpangan-penyimpangan Tuhan ingin menarik Sebenarnya ini loh Jadi seperti yang namanya hukum Fungsi hukum itu hanya sebagai cermin Jadi kayak hukum kesehatan juga Itu bukannya menyelamatkan Tapi hanya sebagai cermin Apa yang Allah Gambarkan Sebagai mana Seperti semu Semula Karena kita sedang mau menuju Yang namanya Jerusalem baru Artinya kita mau menyelaraskan Keinginan kita Dengan karakter-karakter Daripada Allah Oke Disini ada maksudnya juga Dikatakan bertarak adalah Melatih menyangkal diri Agar tidak menyerah Dari pencobaan Nah dan juga Pencobaan itu bukan dosa Tetapi saat kita menyerah Terhadap pencobaan Melakukan cobaan tersebut Itulah baru dosa Nah seperti itu Baik mungkin sudah jelas ya Pemirsa yang di rumah Ada juga nih pertanyaan lain Dari 0821 54732 Dikatakan Shalom mau nanya 15 menit yang laus Setujukah saudara Apabila ada pernyataan Sebagai berikut Pengajaran yang salah Adalah lebih buruk Daripada perbuatan yang salah Terima kasih Tuhan memberkati Wah ini pernyataan Atau memang disuruh Cari mana yang lebih baik Atau enggak Tapi yang pasti saudara Kedua-duanya ini Salah Enggak ada yang dianggap Lebih baik Mengajarkan yang salah Sehingga Ini kira-kira Dia melakukan perbuatan yang salah Kenapa? Karena dia Mendapati pengajaran yang salah Pastinya ya Sama-sama salah Tidak ada yang baik Yang benar adalah Mengikuti pengajaran yang benar Dan melakukan Yang benar Yang benar Seperti itu Oke Dikatakan juga disini Dari 08732 Dikatakan yang sama Shalom Ada kabar baik Untuk saudara Mujisa terbesar adalah Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Puji Tuhan Memang betul sekali Tetapi harus diingat Kalau dibilang Keselamatan diberikan oleh Yesus Kristus Untuk kita nikmati Oke praise the Lord Kita melakukan Apa saja yang kita lakukan Menurut kehendak kita Apakah memang demikian? Tuh saya sudah menerima Keselamatan Besok saya akan bunuh Bapak Anda Saya pasti akan selamat Orang saya sudah menerima Keselamatan Apakah memang demikian? Keselamatan tersebut Diikuti oleh Rasa terima kasih Rasa syukur kita Karena keselamatan itu Didapat Karena Yesus Tuhan kita Telah menjadi manusia Yang mau mati Bagi kita Sehingga kita Mengutarakan Ucapan syukur kita Melalui apa yang kita lakukan Karena bukan untuk selamat Karena kita sudah diselamatkan Tetapi kita ekspresikan Kasih kita Ucapan syukur kita Dengan menuruti perintahnya Yohanes 14 Ayat 15 Apabila kita mencinta Yesus Kita akan menuruti Perintahnya Segala perintahnya Seperti itu Dan mungkin bisa Kita ingatkan Pada diri kita sendiri juga Bahwa Ya keselamatan dari Tuhan Kasih karunia Gratis Cuma-cuma Tapi ya Jangan lupa Kita juga akan Dihakimi Berdasarkan perbuatan kita Betul sekali Oke ini ada lagi pertanyaan 0823 93425 Sekian-sekian-sekian Sangat menarik Dikatakan Bagaimana agar Aku dapat menghilangkan Segala pikiran Pornografi Dalam pikiranku Soalnya Aku susah Untuk berhenti Nonton video itu Dan aku mohon Doa Untuk supaya Aku tidak nonton Porno lagi Saudara Kita semua Yang disini Sebagian besar Pernah terjerat Dalam masalah ini Tapi satu hal Yang mungkin Kita bisa saksikan Atau kita bagikan Adalah Kita tidak pernah Bisa bersih Dari lumpur Dari lumpur Kotoran tanah Apabila kita masih Di atas lumpur Atau tanah itu Dengan kata lain Kita pergi keluar Dari lumpur itu Kita cuci kaki kita Baru kita lihat Kaki kita bersih Dengan kata lain Kita mau Berapa banyaknya pun Kita bertelut Berdoa dan berpuasa Tetapi apabila Video porno itu Masih ada Di dalam komputer kita Masih ada Dalam bentuk Kepingan CD Atau tape itu Di dalam lemari kita Ataupun masih ada Di dalam pikiran kita Tidak akan kemana-mana Saudara-saudara Tetapi yang perlu kita lakukan Adalah Penyangkalan diri Caranya bagaimana Kalau memang ada Dalam komputer Hapus itu semua Kalau masih ada Dalam kepingan Di CD atau DVD Di dalam rumah kita Di lemari kita Ambil itu Bakar patahkan Buang jauh-jauh Apabila ada teman Yang selalu senang Dengan nonton film itu Jauhi dulu Dengan orang-orang tersebut Apabila kita Sering lewat jalan Yang sering jual DVD-DVD Porno di pinggir jalan Jangan lewati lagi Jalan itu Agar kita Jangan jatuh Dalam pencobaan Jawakanlah diriku Dari pencobaan Dikatakan Seperti itu Itu mungkin tips Yang kita berikan Dan sejauh ini Kalau memang Tindakan-tindakan itu Kita lakukan Tanpa ada rasa Kita sayang Terhadap Kristus Kita menghargai Yesus telah mati Bagi kita Kalau kita lihat Passion of Christ Hanya filmnya saja ya Atau membaca kitab Pengorbanan yang Yesus Berikan Dia disiksa Dia sampai Ditusuk lambungnya Dia diludai Dikasih mahkota duri Pada saat kita Mau menonton Film porno itu Kita ingat apa yang Yesus lakukan Apakah kita mau lagi Menonton film porno itu Sama saja Apabila kita mau nonton itu Kita telah memakukan Menyalipkan Mencambuk Yesus Lagi Lagi Dan lagi Apakah kita mau Saya tidak mau Saudara-saudara Puji Tuhan Sudah terlepas Tapi bagaimana Saudara Kita pikirkan Apa yang Yesus Perbuat Dan tinggalkan Semuanya itu Amin Kalau boleh Sharing sedikit Dulu pengalaman Saya tidak menonton Pornografi Tapi Dulu Mungkin hal yang lain Yang saya sukai Saya suka sekali Jepang-Jepang Dan Korea-Korea itu Saya bergumul Sekali buat meninggalkan itu Karena 10-11 tahun Saya suka sekali Dan Salah satu Masukan dari saya adalah Ketika kita mau meninggalkan Semua itu Sebuah dosa Pastikan kita tinggalkan Total Langsung Jangan setengah-setengah Atau 90% 99 kita sisakan 100% Kenapa ya? Kenapa bang? Ketika Saya Saya buang DVD-DVD saya Film-film Jepang Korea saya Saya buang Tapi ternyata Saya masih simpan Beberapa CD terakhir Yang saya pikir Ah saya beli dari Jepang nih Ini mahal banget nih Sayang gitu Ternyata ketika Saya kembali ke rumah Saya dengarkan lagi Malah saya Beli lebih banyak lagi DVD-DVD Jadi ketika kita Menisakan sebuah Dosa kecil itu Malah akan Melakukan dosa yang Lebih-lebih banyak lagi Sebenarnya Jadi kalau sekali Mau ninggalin Total deh Langsung tinggalin 100% Maksudnya buang semua Bakar semuanya Dan jangan dikasih ke orang juga Karena itu akan Jadi pencobaan Buat orang lain juga Ya itu juga yang jadi Pergumulan saya Saya suka bola nih Saya suka bola Kemarin ada salah satu Klub Liga Inggris yang saya suka Ada baju-bajunya di rumah Tapi saya pergumulan Apakah saya mau pakai Jadi baju rumah Jadi batu sandungan Atau saya bagikan pada orang Bisa menjadi Orang itu jadi Ah saya akan pakai Untuk nonton barang lagi Di tempat lain Jadi ada pergumulan ya Perbuat baik pun harus dengan Hikmat Perbuatan lagi Harus juga Bukannya kita bagikan Saya punya DVD Waktu itu Hampir ribuan mungkin ya Apakah memang Saya bagikan kepada orang lain Itu sama aja Menjerumuskan dia Tapi puji Tuhan Yang saya lakukan Saya ambil DVD itu Tahu Saya suka nonton Beli film Film-film box office Hollywood Yang saya lakukan Saya mau kasih Ada tukang sampah Yang lewat di depan rumah Saya mau kasih ke dia Terus saya pikir Aduh Ini pasti saya akan Menjerumuskan Dan saya pasti akan Diminta pertanggung jawaban Oleh Tuhan Karena menjerumuskan dia Yang saya lakukan Saya ambil DVD-nya Saya ambil Saya ambil obeng Saya goresi semua DVD saya Mungkin sampai capek Tangan saya sudah Karena ada ribuan Saya gores Saya buang Akhirnya memang Tidak bisa ditonton lagi Tapi memang harus Seperti itu ya Kita menyangkal diri kita Bukan untuk Oke Tuhan saya tinggalkan Tetapi Tanpa disadari Ataupun disadari Kita menjerumuskan teman kita Jangan sampai seperti itu Oke Baik ada lagi tambahan Mungkin dari Pemirsa yang ada di rumah Atau di studio Bagus juga tadi Supaya tidak bisa ditonton Memang digores Atau tidak Memang alternatifnya Supaya tidak bisa ditonton Pergi ke pemulung Yang untuk mendaur ulang Jadi Karena kalau kita bakar juga Bisa ini Bisa apa Limbah Limbah plastiknya Atau dikumpulin Kasih aja ke pemulung Yang daur ulang Sampah plastik Karena mereka juga Tidak nonton Mereka akan Daur ulang itu Iya betul Dan mungkin itu bisa Tambahan juga Bagi si pemulung itu Karena waktu dia Jual dikiloin Dia bisa mungkin Untuk tambahan Untuk keluarganya Oke betul sekali Sebab kayak ada Teh Rizda ya Teh Hilda Waktu itu datang Memang Dia punya banyak sekali Masukan-masukan Untuk mendaur ulang Tasnya dia yang dia pakai Itu dari tutup odol Sangat bagus sekali ya Bukan tutup odol Dari odol itu sendiri Bukan pastanya Tetapi bungkus odolnya itu Terus tasnya itu Dipakai dari bungkus kopi Wah sangat-sangat banyak Bukan kita menyarankan Untuk beli kopi banyak-banyak Terus pakai bungkusnya Bukan Tapi ini dari sampah Dari sampahnya orang Mungkin kita bisa gunakan Banyak yang bisa kita lakukan Tetapi jangan pernah kita Dengan sadar atau tidak sadar Semoga tidak Semoga kita harus sadar Memberikan segala sesuatu Dosa-dosa kita Kepada Saya punya video porno Udah nih Kamu mau gak Kamu download aja Terus download aja Terus abis itu Di hapus dari komputer saya Tapi kamu download aja dulu Itu sama aja itu ya Sama aja Jadi pemirsa Hilangkan semuanya Kalau mau berhenti Transformasi berhenti total Ada kayak orang Seperti naik mobil Dia mau rem Karena mau tabrakan Ini sedikit lagi Apakah dia bilang Rem pelan-pelan aja Akhirnya apa? Tabrakan Yang pasti sudah harus rem Mendadak Biar tidak tabrakan Itu juga yang terjadi pada kita Pada saat kita ingin meninggalkan doa Rem dadak Langsung rem secara total Agar tidak terjadi tabrakan Yang lebih besar lagi Seperti itu Ada pertanyaan? Dan yang paling penting Kita gak akan bisa lakuin semua itu Dengan kekuatan kita sendiri Ini sangat penting Boleh dilang lagi? Boleh dilang lagi? Boleh dilang lagi? Kita tidak bisa melakukan semua itu Dengan kekuatan kita sendiri Amin Karena saya ingat pertama kali Saya mau menghapus Semua video-video Jepang Korea di laptop saya Saya nangis-nangis dulu bang Semalaman Saya merasa Tuhan ini berat banget Mungkin buat orang lain Gak berat Buat saya ini Kayak Ya melepaskan diri Dari dunia Dan mau melekatkan diri Pada Kristus Hal yang menyakitkan Tuhan tolong Tapi Sekali Tuhan Kasih kekuatan Dilihat itu semua format Semua harddisk di laptop Wow Jangan sampai Jangan sampai Tuhan Bikin komputer kita Jadi hang semua dulu Baru kita ada format ya Tapi format dulu Atas kesadaran kita sendiri Sebab pada saat Tuhan Berikan itu Sepertinya sangat-sangat sakit Karena kita masih belum rela Sepertinya Terima kasih banyak Ini ada pertanyaan dari pemirsa Dari Saudara kita Pemirsa setia Bapak Sugiyarto Di Nangah Pino Kalimantan Barat Halo Bapak Sugiyarto Selamat malam Selamat sahabat Selamat malam Selamat pagi Dan selamat sahabat Selamat malam Di sini ada Bukan malam doa ya Terbawa Di sini ada Temungin Seorang yang Bapak kenal juga Bapak Andri Tampubolon Saudara Andri Tampubolon Ini sangat mengenal Bapak Sugiyarto Ini dibilang Shalom Saudari Atau keluarga Menurut saya Bertarak itu bukan cuma Di makanan saja Oh betul sekali Tetapi harus bertarak Dalam sifat dan tingkah laku Saya ulangi lagi Bertarak bukan cuma Di makanan saja Sebab ini kan Pengendalian diri Untuk menahan diri Bukan hanya di makanan Tetapi Harus bertarak Dalam sifat Dan tingkah laku Juga mau meninggalkan Aktivitas sehari-hari Juga mau meninggalkan Aktivitas sehari-hari Di hari sabat Doakan selalu Istri saya Saya percaya Pasti Tuhan Akan menjama hati Istri saya God bless you Bapak Sugiyarto Wah Terima kasih Bapak Sugiyarto Seperti ini ya Masukan-masukan Yang kita inginkan Ternyata Bukan ternyata Pastinya pertarakan itu Bukan hanya dari segi makanan Orang sering melihat pertarakan Ayo dong kurangin semua Bukan hanya makanan ya Mungkin pertarakan dari segi selera Mau selera makan Mau selera berbicara Mau selera dari belanja Mau dari selera Pekerjaan Berpakaian Itu masalah selera Itu harus kita cut semua Kita balikan selera Apa yang Tuhan inginkan Bukan apa yang kita inginkan Nah dan terkadang Ada satu hal yang Menurut saya pribadi Paling susah adalah Bertarak soal pikiran Karena sering sekali Mudah sekali berpikir negatif Mengenai orang lain Padahal firman Tuhan bilang Ketika kita Apa namanya Marah ya Marah dalam pikiran aja Sudah membunuh Padahal belum melakukan itu Tapi sudah membunuh Pertarakan terbesar Soal pikiran Sepertinya Ya betul Oke ada SMS lagi yang lain Oke Oke Shalom HCBN Ada pertanyaan baru Lewat saya Hanya Shalom HCBN Ada pertanyaan baru Lewat saya Hanya tambahan saja Bukan baik itu benar Melainkan benar itu Yang baik Oke Bukan baik itu yang benar Tapi benar itu Yang baik itu benar Tapi semua yang benar Itu baik Ya contohnya gampang sekali Apa Kita melakukan sesuatu yang baik itu Kita baik ini apa namanya Untuk Mencuri Untuk memberi makan orang Menurut manusia itu Baik sekali Oh baik sekali kita mencuri Untuk mencuri Tetapi apakah itu benar Dalam firman Tuhan Tidak Tetapi segala sesuatu yang benar Mencuri itu tidak baik Kita melakukan yang Sesuatu yang lain Untuk menolong orang lain Itu sudah pasti Baik Seperti itu ya Terima kasih Bapak Belum tidak dikasih tahu namanya Dari 0852 44094 Puji Tuhan Selamat sahabat Bapak ya Oke Ada yang lain Mungkin Selagi kita baca ini Ada yang kita ingin tambahkan Dari sekolah sahabat Selagi saya lihat Di SMS dari pemirsa Ini yang hari Rabu nih Bang Sebenarnya bagus sekali Kita diingatkan Mengenai Memproklamasikan nama Allah Karena sering sekali Tanpa sadar Kita sering menyebut nama Tuhan Dengan sia-sia Oh iya Sembarangan Oke Mungkin yang simpel-simpel Anak muda sekarang Sering sekali ngomong Mungkin tolong dikoreksi Ngomong Oh my God Atau enggak Ngomong OMG OMG Atau kamu lihat tuh Oh Tuhanku Oh Tuhanku Apakah seperti itu boleh tuh Bang Gimana tuh Apa itu termasuk menyebut Nama Tuhan dengan Sembarangan kah Betul Oke Tapi kita juga tidak bisa Ini yang sangat tipis ya Kita juga tidak bisa Melihat Satu orang baru kita kenal Tiba-tiba dia lihat itu Ah ini Dia sering sekali mengucapkan Kita tidak tahu hatinya Kita tidak tahu Kita juga menghakimi juga ya Kita juga menghakimi Tetapi yang perlu kita ingatkan adalah Kita bisa mengetahui Kalau itu Sebenarnya Apa namanya Mengatakan sia-sia Cerita ketengkosnya Oh my eh Ini kok begini banget Oh eh Ini aduh Besar sekali Itu Itu bukan ya ucapan syukur Tetapi pada saat dia kesusahan Dia mengeluarkan kata Tuhan tolong Tuhan tolong Ada juga Tuhan tolong Seperti itu Seperti kayak menghujat Bukannya minta tolong Itu yang perlu kita amarkan Kepada mereka Jangan kita menggunakan Sepertinya Bagus sekali nih Dia orang Kristen sekali Setiap hari mengutakan Mengeluarkan kata itu Dari mulutnya Ternyata Hanya sia-sia belaka ya Seperti itu Baik Ada lagi Oh iya Pelajaran hari Mungkin SMS belum ada yang masuk Bagi pemirsa yang di rumah Yang memiliki SMS Bisa kirimkan kepada kami Di layar kanan kaca Anda 0811192 Atau YA HCBN 4226 HCBN 4226 Bisa kirimkan kepada kami Atau melalui Blackberry Messenger kami Yang tertulis di layar kanan Bawah kaca sodara Tadi mau menambahkan sedikit Soal memproklamasikan Nama Tuhan Sini ada yang bagus Para tiga paragraf terakhir Dari bawah ya Oke Ungkapan untuk memanggil Nama Tuhan Bukan hanya berarti Menyebut diri sebagai Pengikut Tuhan Dan menuntut janjinya Hal ini berarti juga Menjadi saksi kepada orang lain Mengenai Tuhan Dan apa yang telah Diperbuatnya Di dunia ini Oke Betul Jadi ini kalimat yang Saya baris bawahi juga Disini Ini kan kita Dikatakan pada hari Rabu Kita perlu Memproklamasikan Nama Allah Memproklamasikan Itu apa ya Menyatakan secara lantang Ini loh Allah itu Atau menyaksikan Ini loh Dari apa Dari Bukan hanya Sebagai Membuat diri kita Kita ini adalah Umat Kristus Pengikut Tuhan Yang kita lakukan adalah Mengikut Tuhan Dan menuntut janjinya Tuhan Saya jadi Kristen Tolong dong berikan ini Tuhan Saya jadi Kristen Tolong dong berikan Berkat yang lebih banyak Tolong ini Tolong itu Menuntut Hanya menuntut Menuntut Tapi tidak tahu Kewajiban Kewajiban yang bukannya Diasarkan atas takut Tapi didasarkan oleh Kasih kepada dia dulu Yang telah mengasihi kita Terlebih dahulu Seperti itu Yang kita sering lakukan adalah Menuntut janjinya Menuntut Tetapi Kita sebagai umat Kristen Tidak tahu bagaimana Untuk menyatakan Untuk memproklamirkan Dengan apa namanya Dengan apa yang Tuhan mau Dikatakan Apa artinya bagimu Memanggil nama Tuhan Bagaimana cara Memanggil nama Tuhan Apakah kita manggil Tuhan Hanya dengan Seperti itu Sedampang itu Seperti juga yang Dibilang sama Stephanie Apakah hanya Disebut saja Sudah cukup Buat tato gede-gede Saya orang Kristen Tanggerang Selatan Gitu Bagaimana Apakah memang seperti itu Sepertinya Apa ya Keren atau bagaimana Tidak tahu Tapi dari segi perbuatan Masih Merusak tubuh Masih Masih banyak yang dilakukan Apakah memang itu Memproklamirkan Dengan cara Ini saya ada bagi dua Matius 5 Matius 5 ini sangat penting sekali Matius 5 ayat 12 dan 13 Memproklamirkan ini ada dua cara Kalau kita bisa buka Matius 5 Bagaimana caranya Cara yang pertama Matius 5 ayat 12 dulu Bagaimana kita cara Memproklamirkan Matius 5 ayat 13 Caranya demikian Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia dihasinkan Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang dan diinjak orang Ayat 14 nya Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Untuk memproklamirkan Tuhan Kita harus menjadi garam Dan menjadi terang Mungkin waktu kita baca ini Kita Bukannya bingung Tapi tidak mengerti Ini sama aja kan Tuhan Garam dengan terang itu Oh ternyata beda Kalau sama Kenapa Tuhan tulis Dua perumpamaan ini Di ayat yang berurutan Di kitab Matius Artinya adalah Pada saat kita Memproklamirkan Tuhan dalam kehidupan kita Kita harus menjadi garam Bagaimana sifat garam itu Dia tidak kelihatan Tetapi boleh dirasakan Oleh orang yang memakannya Dengan kata lain Kita memproklamirkan Tuhan Dari perbuatan kita Bukan dari perkataan kita Amin Dengan kata lain Pada saat kita melakukan Jangan kita hanya bagikan Firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Tetapi perlakuan kita Bukan perlakuan garam Tidak kelihatan Harus Menghidupkan 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 Sebab kalau kita Dikatakan Kalau kita tidak asin lagi Kalau kita tidak bisa Mempengaruhi Tidak bisa mencerminkan Kasih Kristus Kepada tetangga kita Keluarga kita Kita tidak ada gunanya Selain hanya untuk dibuang Tetapi bukan hanya Melalui perbuatan Tuhan langsung tuliskan Kembali di Matius 5 Ayat 14 Bukan hanya perbuatan Tetapi menjadi terang juga Bagaimana menjadi terang Terang itu adalah cahaya Cahaya itu dilihat oleh orang Silau Tidak bisa disembunyikan Dengan kata lain Kita harus memproklamirkan Dengan cara membagikannya Dengan cara Belajar bersama Dengan cara Menyaksikannya Melalui membagikan Firman Tuhan Melalui bersaksi Melalui bersaksi Jadi bukan hanya Menjadi garam Kita memproklamirkan Tuhan Dari perbuatan kita Tetapi dengan Membagikannya Membagikan ayat-ayat Dari firman Tuhan Itu ya Yang mungkin dari Yang kita Saya bisa bagikan Bagaimana Tadi malam juga ada pertanyaan Bagaimana sih cara Memproklamirkan Memproklamasikan Nama Allah Jawabannya di Matthew 5 Ayat 13 Dan ayat 14 Ada tambahan? Terima kasih Joshua Sudah ditarik ke dalam Matthew 5 Baru saat ini aja Ayat itu Dibagi-bagi Sebelumnya Tidak ada Dibagi-bagi Kitab Matthew Ya Matthew Baru saat inilah Dibagi-bagi Makanya tadi Yang dijelaskan Joshua Itu clear Jadi sebenarnya Matthew 5 Itu kesatuan Seluruhnya Kesatuan Keseluruhnya Jadi sebelum Masuk Ayat 13 Itu ada yang namanya Ucapan berkat Berbahagiala Jadi konteksnya Disitu adalah Sebelum bisa jadi terang Harus jadi garam Garam itu adalah Dia bekerja Tanpa bisa kelihatan Bagaimana bisa jadi garam Harus diikuti tadi Ayat 3 itu Sampai ayat 12 Harus bisa berbahagia Orang yang miskin Di dalam roh Ya Harus berbahagia Yang berduka cita Pembawa damai Ya Itulah bagian-bagian Proses Ibu Wahid mengatakan Inilah Anak tangga Ya Anak tangga kekristenan Sampai terakhirnya adalah Orang yang bersuka cita Dan bergembira Karena dianiaya Ya Jadi itu tangganya Puncaknya nanti Orang sudah dianiaya Bisa seperti nabi-nabi Ya Itu berbahagia Dan ketika nabi-nabi itu Matang menjadi garam Dia menjadi terang Keluar Ya Jadi prosesnya adalah Jadilah garam Jadilah terang Ya Untuk bisa jadi garam Ya itu tadi Ikuti seluruh prosesnya Dari ayat yang ketiga Sampai ayat yang ke-12 Ibu Wahid mengatakan Ini adalah tangga kerohanian Umat-umat Kristen Ya Umat-umat pengikut Kristen Amin Saya terima kasih banyak Kita memang ada hubungannya tadi Memang betul ya Memang tidak kebetulan ini Matius 5 Ayat 12 Dikata Bersuka citalah Dan bergembira Karena upamu besar di surga Sebab demikian juga Yang telah dianiaya Nabi-nabi yang sebelum kamu Kalau kita mengikuti Kristus Upahnya Bukan upahnya Resikonya Cuma satu yang sangat jelas Kita akan dianiaya Tetapi apakah kita perlu khawatir Kita buka Di pelajaran kita hari kami Saudara-saudara Dikatakan perlindungan Di masa kesusahan Kita akan mengalami Masa kesusahan Kita akan dikejar-kejar Saudara-saudara Karena kita akan dipaksakan Untuk beribadah kepada sesuatu Di luar apa yang firman Tuhan katakan Tetapi jangan kita takut Masih dalam kitab Matius Matius 10 Ayat 28-31 Jangan kita pernah takut kepada manusia Kenapa? Ini dia Kita buka Matius 10 Ayat 28-31 Kita baca Ayat 28 Dan janganlah kamu takut Kepada mereka yang dapat membunuh tubuh Siapapun yang dapat membunuh tubuh Jangan kita takut Kenapa? Tetapi Dan janganlah kamu takut Kepada mereka yang dapat membunuh tubuh Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa Takutlah terutama kepada dia Harus besar yaitu Tuhan Yang berkuasa membinasakan Baik jiwa Maupun tubuh Di dalam neraka Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit Namun sekar pun daripadanya Tidak akan jatuh ke bumi Luar biasa ya Di luar kendak Bapamu Dan kamu Rambut kepalamu pun Terhitung semuanya Tuhan tahu Luar biasa sekali Sampai ayat 31 Dikatakan Sebab itu Janganlah kamu takut Karena kamu lebih berharga Daripada banyak burung pipit Apakah kita dengan firman Tuhan Yang hanya sepenggal ini Banyak lagi janji-janji Tuhan Yang dibagikan Dikatakan Jangan pernah kamu takut Kepada manusia Yang hanya dapat memusnahkan tubuh Tapi takutlah akan Dia yang dapat memusnahkan jiwa Dan Dan apa dikatakan Dan tubuh kita Dalam neraka lagi Bukan hanya dalam kematian sementara Atau tidur sementara Jadi jangan pernah takut Perlindungan dalam masa kesusahan Ayat yang kita bisa pegang adalah Di ayat ini Ada tambahan dari Sudara Fani? Saya sih mau menyambung yang tadi Bang Andre bilang Mengenai tangga Oke Gimana Berkaitan dengan kutipan Ellen Jewet di bawah sini Bang Hari Kamis paling bawah Dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus Halaman 111 Ini bagus sekali Kita harus mengetahui Keadaan kita yang sebenarnya Jika kita tidak Jika tidak Kita tidak akan merasa Keperluan kita Mengenai pertolongan Kristus Kita harus mengerti bahaya kita Kalau tidak Kita tidak akan lari Kepada perlindungan Oke Kita harus merasa sakit Akibat luka-luka kita Kalau tidak Kita tidak akan menginginkan Kesembuhan Dari yang tadi Tangga pertama Yang hot butter sebegit Kan dibilang Berbahagialah orang yang miskin Di hadapan Allah Oke Itu sebenarnya adalah Langkah-langkah pertama Yang kita harus sadari Bahwa kita Kita harus merasa miskin Dalam arti Tuhan Saya miskin Tidak punya apa-apa Tidak bisa apa-apa Dan miskin secara Materi dan secara rohani Seharusnya di mata Tuhan Sehingga kita merasakan Kebutuhan Akan kehadiran Kristus Dalam kehidupan kita Setiap saat Setiap saat Itu kuncinya ya Kita perlu seperti Apa itu yang di Umat Laudike ya Jangan sampai Jangan sampai kita Kita merasa seperti itu Kita harus merasa Bahwa kita ini miskin Melarat Buta dan telanjang Maka kita akan perlu Kebutuhan Kristus itu Betul sekali Sebab dikatakan Kenapa kita perlu Apa namanya Perlu mengetahui Bahwa apa Bukan tujuan akhir Apa yang akan terjadi pada kita Apabila kita mempertahankan Firman Tuhan Kita pasti akan dikejar-kejar Dan dia niaya Nabi Yoyel pun Mengatakan Bahwa semua Amaran ini Tuhan sudah pasti datang segera Segala sesuatu akan terjadi Bencana alam Kelaparan Apa segala sesuatu Kelihatannya sangat menyeramkan Seperti filler yang tadi kita tunjukkan Sepertinya sangat menyeramkan Tetapi dikatakan Jangan kamu takut Karena saya Akan melindungi kamu Di masa Kesusahan Dan juga Untuk Dikatakan juga Saya akan baca lagi Kita harus merasa sakit Akibat luka-luka kita Kalau tidak Kita tidak akan menginginkan Kesembuhan Kita harus melihat diri kita Tuhan Ini yang akan terjadi Apakah saya sudah layak Kalau engkau datang hari ini Apakah masih ada Koreng-koreng dosa Dalam diri saya Dalam tubuh saya Yang saya harus sembuhkan Terlebih dahulu Sebelum engkau datang Sehingga saya Didapati bersih Itu sangat-sangat Indah sekali Tetapi Jangan pernah takut Apalagi kepada manusia Yang mungkin nantinya Sampai mengancam kita Atau membunuh kita Sebab janji Tuhan Lebih besar Kepada umat-umatnya Yang setia Sampai pada akhirnya Mahkota Bukan hanya mahkota indah Tapi mahkota Hidupan Hari Jumat Sebagai penutup Saya ingin bagikan Ini adalah Satu tagline Atau satu kata Yang sangat indah Yang saya ingin bagikan Keterangan-keterangan Mengenai kekekalan Yang luar biasa itu Menuntut dari satu kita Sesuatu Disamping Suatu Agama Hayalan Waduh Agama hayalan Ini sering nonton Jepang-Jepang Kartun-kartun Itu semuanya Hayalan-hayalan belaka Pemirsa yang di rumah Pemerintah Studio Hayalan-hayalan belaka Tapi dikatakan Ada sesuatu Agama hayalan Apa itu agama hayalan Satu agama Kata-kata Dan bentuk Bukan hanya agama Kata-kata Tapi bentuk Dimana kebenaran Ditaruh di luar Menyuruh supaya Diadakan satu Kebangunan rohani Dan pembaruan Dan perkataan Alkitab Dan hanya Alkitab saja Yang harus kedengaran Di atas mimbar Jadi agama hayalan Itu adalah Satu agama Dan kata-kata Dimana keterangan Tidak ada di dalamnya Karena ditaruh di luar Nah Yang jadi pertanyaan Apakah sekarang Walaupun kita sudah Mengetahui kebenaran Apakah dalam prakteknya Kita sedang Mempraktekkan Agama hayalan Apa itu agama hayalan Menurut versi saya Saya bilang gini Hayalan itu adalah Angan-angan Tidak real Tapi masih kita pikirkan Sepertinya juga Dari kitab Yoel Kita sudah tahu Jangan kan kitab Yoel Kitab yang lain Kita sudah tahu Tuhan sudah mau datang Nanti akan dicurahkan Roh kudus Yes Saya akan menerima hujan akhir Hanya hayalan belaka Karena kita tidak mau Mempersiapkan diri kita Mempersiapkan diri Hanya hayalan Saya tahu segala sesuatu Saya sebagai umat Kristen Puji Tuhan Saya akan menerima surga Wah megah sekali Hayalan saja Karena kita tidak mau Mengusahakan Dengan bantuan Tuhan Bukan hanya usaha kita Bekerja sama Bekerja sama dengan Tuhan Untuk mempersiapkan diri kita Agar didapati Benar di hadapan Allah Pada saat dia datang Kedua kali Sehingga semuanya ini Jadi hayalan belaka Jadi kayak nonton film kartun Kayak ini kita jadi nonton Apa Baca komik Wah indah sekali Tuhan itu indah Ayo bertobat Aduh nanti dulu Tuhan Ayo tinggalkan Pornografi Aduh nanti dulu Ayo tinggalkan ini Tinggalkan itu Bukan karena kita menjadi Orang Kristen Banyak ini itu Ini itu Karena kita mencintai Yesus Dan itu merupakan Keduniawian Yang membawa kita Lebih jauh daripada Yesus Kita dengan rela hati Mau meninggalkan itu semua Amin Aduh Sangat-sangat indah ya Seperti itu Mungkin yang dari hari Jumat Yang bisa kita tengkalkan Agama Hayalan Ada pertanyaan lain Dari pemirsa Oh iya Ini ada Dari Bapak Sunarto Selamat sahabat Kami dulu juga Waktu melepas rokok Sisa rokok Kami kasih sama orang lain Waktu kami belum menyadari Kadang kami ketawa sendiri Gimana ini katanya Begitu ya Tapi puji Tuhan Tuhan akan mengadili kita Atau meminta pertanggung jawaban Sesuai dengan apa yang kita tahu Mungkin dahulu kita tidak tahu Tapi bagaimana Tuhan itu adil Gak mungkin Tuhan meminta pertanggung jawaban Kepada kita yang Kepada kita terhadap segala Atau terhadap sesuatu yang kita belum tahu Tidak mungkin Itulah Ajaibnya Tuhan itu Kasihnya Tuhan Tetapi sekarang kita sudah tahu Bapak siapa ini Bapak Sunarto Bapak Sunarto Dikatakan Kalau memang sudah tahu sekarang Puji Tuhan sudah berhenti sama sekali Mungkin ya Jadi tidak Tapi kalau ada temannya lain Yang masih burbuat demikian Tugas kita adalah Untuk mengingatkan Jangan seperti saya loh Dulu saya berhenti merokok Tapi sisanya Saya kasih ke orang Malah saya membunuh dia Sebenarnya Seperti itu Ya tapi puji Tuhan Masukannya Puji Tuhan Ada lagi Ada lagi Ini SMS yang lain Dari 0821-54732 Sekian-sekian-sekian Shalom Saya mempunyai kabar baik Bagi saudara Saat seorang percaya Yesus Saat itu juga Seorang tersebut Dimateraikan dengan roh kudus Terima kasih Tuhan Yesus Puji Tuhan Dimateraikan atau diberkati oleh roh kudus Memang betul Tetapi Apakah Itu Kita Kita tunjukkan rasa terima kasih kita Atau memang kita Masih mempertahankan Kehadiran roh kudus Yang selalu ada dalam hati kita Dengan cara Melanggar firman Tuhan Dengan cara Acuh Tak acuh Inilah perintah Tuhan Tentang kebenaran Saya cinta sama Tuhan Eh Ingat dan kuduskan hari sabat Aduh nanti dulu deh Tuhan Saya masih mau kerja nih Banyak duit hari sabat nih Weekend-weekend Banyak nih pendapatan Apakah begitu Dibilang Ingat dan kuduskan hari sabat Kasih satu hari Buat saya Untuk menyatakan bahwa Saya adalah Tuhan Tunggu dulu dong Ini duit lebih banyak Memang betul Roh kudus itu diberikan Pada saat kita menerima Tapi apakah kita Mau bertahan Ataukah ada Rasa suka cita Atau rasa Ucapan syukur Yang kita tunjukkan Melalui apa yang kita lakukan Dalam diri kita Kita perlu tanyakan itu juga ya Seperti itu Oke Oke ini ada lagi Bisa dibacakan 0819 berapa 5077 05 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 Selamat 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 Untuk meninggalkan hal-hal duniawi Itu memang susah Karena kita masih hidup di dunia Jika kita mau merubah Supaya kita bertumbuh Seperti Yesus Sering dicemohkan Kan kita masih dunia Enggak mungkin kita akan merubah Bagaimana menanggapinya Terima kasih Puji Tuhan Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus Melepaskan ketuhanannya Menjadi manusia Ingat bukan manusia yang ingin menjadi Tuhan Tapi Tuhan yang menjadi manusia Untuk memberikan contoh kepada kita Bahwa manusia bisa melakukan penurutan yang sempurna Sampai menuruti Mati di kayu salib Menuruti Dia adalah manusia yang tidak pernah berdosa Dituliskan di Alkitab Dikatakan Oleh sebab itu Tuhan mengatakan Eh manusia Walaupun kamu hidup di dunia Kamu bisa hidup sempurna Yaitu Penurutan Yang sempurna Dengan kata lain Memang betul susah Tapi bukan berarti tidak mungkin Gimana saudara Pani Ada tambahan Tadi dibilang Meninggalkan ke dunia WN itu susah Memang Sangat-sangat susah Hal yang kecil pun Ya dosa kecil pun Sudah sekali buat kita tinggalkan Selera pun Sikap-sikap kita Perkatan-perkatan kita Susah sekali Tapi Mungkin yang paling penting adalah Motif Hasinya mungkin ya Motif kenapa kita Mau meninggalkan semua itu Karena memang kita Mencintai Tuhan Karena kita menginginkan Tuhan Ingin menyenangkan Tuhan Sebenarnya intinya Itu aja Buat aku berubah Ini kalimat yang menarik ya Sorry Oke Terlalu bersemangat mungkin Oke dikatakan Selamat sahabat ACPN Untuk meninggalkan hal-hal duniawi Itu memang susah Karena kita masih hidup di dunia Sorry sebentar Puji Tuhan Oke Ini ayat yang Jika kita mau merubah Supaya kita bertumbuh Seperti Yesus Sering dicemoh Bayangkan ini Bayangkan Apa pada saat Yesus turun ke dunia Dia sudah meninggalkan Ketuhanannya Dia sudah apa Akibatnya apa Dia dicemoh Dia difitnah Dia diludahi Bayangkan pada saat itu Dia bilang Aduh Saya dicemoh Gak mungkin ini Yaudah saya kembali lagi Dia meninggalkan semuanya Apa jadinya kita Gak selamat Tuhan rela dicemoh Kalau kita menyatakan diri kita Kepada dunia orang banyak Saya ini adalah Kristen Saya ini adalah pengikut Kristus Yang kita lakukan adalah Menuruti apa yang dilakukan Mengikul kuk Atau mengikul salib Yang dia pikul Kalau dia dicemoh Kita juga Rela untuk dicemoh Bukan untuk diri kita sendiri Tapi untuk Tuhan Kalau kita masih Tidak mau dicemoh Masih ada Ego dalam diri kita Yang kita angkat tinggi Dan kita tidak mau tinggalkan Sehingga Itu apa yang dikatakan Orang banyak Lebih penting daripada Apa yang dikatakan Dan diperintahkan Tuhan Ya Seperti itu Memang tidak gampang Tidak ada yang gampang Tetapi Setiap hari kita bertumbuh 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 Akhirnya Kita akan dimetraikan Akhirnya perlu Perlu Setiap hari belajar Mematikan diri Ya betul sekali Oke Mungkin sudah Karena sudah pukul 12 Tidak terasa sekali ya Sudah pukul 12 Sangat-sangat seru Sekolah sahabat kita Tentang YOL Padahal cuma hanya Tiga pasal loh Hanya tiga pasal Sangat-sangat seru Masih banyak yang bisa kita bahas Tapi mungkin kita Langsung kepada kesimpulan Mungkin ada Apa yang bisa kita simpulkan Sudara Fani Sudara Fani Inti sekolah sahabat minggu Inti sekolah sahabat minggu adalah Mengenai hari Tuhan Betul sekali Kita diberikan amaran-amaran Yang sudah sangat-sangat jelas Terpampang di hadapan kita Pilihan ada pada kita Apakah kita mau Datang ke berat Tuhan Tuhan tolong bantu kita semua Untuk bisa berjaga-jaga Menunggu waktu harinya Tuhan Dan pilihan pada kita Apakah kita mau dimatraikan Oleh Rokudus atau tidak Menerima hujan akhir itu Pilihan ada pada kita Oke Jadi kalau kesimpulan Dari hari sahabat ini Yang bisa saya angkat Dari si Eder ini adalah Dari judulnya ada Allah yang kudus dan adil Kalau kita lihat Rentetan-rentetan peristiwa Kalau Allah ini tidak kudus Dan juga tidak adil Pada saat dia menghukum Dia tidak memberi amaran Terlebih dahulu Seperti yang diberikan oleh Sudara Ande Semua kejadian-kejadian ini Bencana nasional Tiupla trompet Semua yang terjadi terus ini Karuniaroh Ini merupakan Tanda-tanda atau Amaran-amaran Yang dalam tahap Demi tahap Sedang digenapi Ini merupakan Amaran-amaran Abang Saamori 400 tahun Nuh 120 tahun Yang lain pun Sudah diberi amaran Kalau memang pada saat Akhirnya Tuhan datang Dan menghukum kita Kalau kita masih mengatakan Tuhan ini tidak adil Saya tidak tahu Apakah kita berhak Untuk mengatakannya Tidak Sebab kita sudah Diamarkan dengan Amaran yang Sangat jelas Bagaimana sikap kita Untuk menyikap ini Apakah kita Mau terbangun Dan meninggalkan dosa-dosa kita Serta bertobat Dan mengikuti dia Menyelesaikan Pekerjaan yang dia Perintahkan sendiri Untuk kita mengabarkan Injil kepada seluruh dunia Atau tidur-tidur Santai-santai saja Di rumah Menikmati Keduniaan ini Dan pada saat Tuhan datang Hari tersebut Seperti pencuri datangnya Kita tidak tahu Wah tiba-tiba sudah datang Apakah kita mau seperti itu Pilihan Anda Pilihan kita Tetapi kita sebagai Umat Kristen Yang mengetahui kebenaran Harus Mempersiapkan Diri kita Bagaimana Amin ya Karena itu adalah pilihan kita Jadi perlu sekali Kita berdoa sama Tuhan Tuhan kita mau serahkan Hak memilih kita kepada Tuhan Biar Tuhan yang menentun kita Untuk memilih Mana yang benar Amin Puji Tuhan Bagi sahabat depan Bagi pemirsa yang sangat tertarik Ini sangat bagus ya Sekolah sahabat kita Carilah Tuhan dan hiduplah Sahabat depan kita akan Belajari kitab Amos Kitab Kitab Amos Ini sangat menarik lagi Tentang singa-singa Bukan singa-singaan Tetapi tentang singa Apa hubungannya singa Tentang Dengan pelajaran sekolah sahabat kita Kita akan pelajari minggu depan Tetapi Kita tetap bersabar Kita pelajari setiap hari Kalau bisa Bukan kalau bisa Harus kita pelajari setiap hari Agar kita bisa menerima Berkat itu pun setiap hari Ya seperti itu Waktu sudah pukul Menunjukkan pukul 12 SMS juga kita hentikan dulu Terlebih dahulu Kita akan tampung Kalau nanti kita akan coba Untuk kirimkan kembali Tetapi setelah ini Acaranya Yang akan kita Ini adalah Seruan nyaring Seruan nyaring Yang akan dibawakan Firman Tuhan yang akan dibawakan Oleh teman kita Saudara kita Saudara Charlie Tanara Tetaplah bersama-sama dengan kami Tapi sebelum kami Menutup acara ini Kita akan Menutup dengan Doa yang akan dibawakan Mari kita satu Dalam doa Bapak kami dalam surga Hari sabat ini Kami sungguh bersyukur Tuhan Begitu banyak Amaran-amaran Yang sudah Tuhan Berikan kepada kami Begitu banyak Pelajaran-pelajaran Yang Tuhan berikan Melalui firman Tuhan Terutama Melalui kitab Yulia Tuhan Kami sungguh bersyukur Tuhan Buat setiap amaran Yang sudah Tuhan Berikan kepada kami Ingatkan kami Tuhan Dan bantu kami Tuhan Untuk kami Boleh terus Berjaga-jaga Tuhan Menunggu ke tanganmu yang kedua kali Kami rindu Tuhan Kami boleh Menerima curahan Hujan akhir ya Tuhan Bantu Bantu diri kami Tuhan Untuk kami boleh Menjadi tempat Supaya roh kudusmu Boleh berdiam Dalam diri kami ya Tuhan Banyak sekali Tuhan Ketidakberdayaan kami Ketidaklayakan kami Ketidakbaikan dalam diri kami ya Tuhan Bantu kami Tuhan Untuk kami bisa meninggalkan Semua dosa-dosa Kelemahan-kelemahan Segala sesuatu Yang membuat kami Hilang fokus Daripada Engkau ya Tuhan Terkadang Sering sekali berat Tuhan Untuk meninggalkan Semua dosa-dosa itu ya Tuhan Bantu kami Tuhan Karena kami tidak mampu Tolong kami Tuhan Kami mau menyerahkan Perasaan kami Pemikiran kami Hak memilih kami Genda kami Kepada Engkau ya Tuhan Biar Engkau yang boleh Menuntun kami Ketika kami Melangkah Ketika kami memilih Jalan yang harus Kami Tetap lagi ke depan Bersama Tuhan ya Bapak Kami rindu hari ini Tuhan Kami mau membuat Komitmen yang baru Untuk meninggalkan Semua dosa dan kelemahan Kami ya Tuhan Bantu kami Tuhan Kami rindu Untuk kami boleh hidup Menyenangkan Engkau Mulai dari saat ini Sampai seterusnya Selamat Tuhan Ijinkan kami masih hidup Dan kami rindu Tuhan Untuk setiap firman Yang telah kami dengar Kami baca Kami terima pada hari ini ya Tuhan Itu boleh Hidup dalam diri kami ya Tuhan Dan terlebih lagi Itu boleh menjadi Berkat dan tanggung jawab kami Supaya kami boleh Membagikan semua terang Yang telah kami terima juga Kepada orang lain ya Tuhan Karena kami rindu orang lain Juga boleh memiliki Kristus dalam kehidupan mereka Kembali ya Tuhan Acara sepanjang hari ini Kami serahkan dalam tangan Tuhan Sucikanlah setiap perataan Yang kami gunakan Tuhan Dan terlebih lagi Sucikan kami semua Yang hari ini melayani Engkau Biarlah hati dan pikiran kami Hanya dipenuhi oleh kuasa Dan tunturan roh kudus saja Terima kasih Bapak Kendak Tuhan Yang jadi sekidupan kami Bukan kendak kami Dan terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah mengorbankan diri Di kali salib buat kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Terima kasih banyak Karena masih berserta dengan kami Dalam acara belajar firman Dari pelajaran sekolah sahabat Sebentar lagi Seperti yang kami sudah umumkan Akan ada Seruan nyaring Tetaplah berserta dengan kami Dalam waktu mungkin 5 sampai 10 menit Tuhan memberkati Dan selamat sahabat Maranatha Terima kasih telah menonton